Perjodohan busur kemala jilid tuju. Mendengar perkataan si pengemis Edan, Cie Hoa tertawa. Kau berhasil menebak separuhnya saja katanya. Masih ada separuh pula. Aku telah menduga, bahwa kau mestinya akan pergi ke Gunung Binsan menjenguk kuburan buruku, untuk memberi hormat Kim Siye pun tertawa. Kau juga baru dapat menebak separuhnya dikembalikannya. Pergiku ke Gunung Binsan itu, di samping aku hendak menjenguk kuburan gurumu, di dalam hatiku, aku ingin sekali dapat bertemu denganmu, sinarmatus pasang mudamudi ini kembali beradu, dan sama-sama mereka jadi semakin saling mengerti. Nona kok tanya Kim Siye kemudian, setelah meninggalkan Gunung Binsan, kemana saja kau hendak pergi kemana saja, menuruti rasa hatiku, tidak ada tempat tujuanku yang tertentu, jawab si Nona. Apakah kau mempunyai kegembiraan untuk mengikuti angin dan menempuh gelombang laut? Tanya Siye. Bagaimana jikalau kita berdua persiar di Laut Kok Siye Hoa tertawa? Adakah kau menghendaki kita berdua pergi mencari pulau Kiau Pak Beng itu? Ia menegaskan. Benar jawab Kim Siye. Hanya kau dan aku berdua saja si Nona menegaskan lagi. Siye Hoa adalah orang rimba persilatan, ia polos dan bebas, hatinya lapang, akan tetapi ketika ia ingat, bahwa ia akan naik perahu berdua saja dengan Kim Siye. Sedangkan ialah seorang gadis, dan Siye seorang pemuda, ia toh merasa, tidak merdeka, ia likat sendirinya. Ingin ia menampik, maka itu, ia menegaskan. Ketika Kim Siye mendengar pertanyaan itu, ia terkejut di dalam hatinya. Dengan mendadak bayangan leseng lem berpeta di depan matanya, dengan sendirinya pikirannya menjadi kusut. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat paseban teh di depannya, tanpa berkata-kata, ia memasuki paseban itu. Kok Siye Hoa merasa aneh? Ia lantas mengintil masuk. Kenapa kau berdiam saja? Tanya ia, tertawa. Aku haos, aku ingin cari arak, menyahut Siye. Di tengah jalan seperti itu ada beberapa paseban atau kedai teh yang berbareng menjual arak. Setelah mengambil tempat duduk, Kim Siye memanggil pelayan untuk minta disediakan tiga kati arak. Aku tidak minum arak, kata Siye Hoa, yang minta sepoci teh wangi. Begitu arak disajikan, Kim Siye ia lantas mulai menenggak secawan demi secawan. Ia benar nampak berdahaga sekali. Dengan lekas araknya habis, maka ia memanggil pelayan, akan minta lagi tiga kati. Belum lama, arak itu sudah ludas, maka ia lantas meminta pula. Pelayan kedai menjadi haran. Belum pernah dia menemui tetamu yang demikian kuat minum, hingga dia mengawasi dengan matanya di pentang lebar. Tuan, kau minum cepat sekali katanya. Menyaksikan kelakuan kenalan itu, Siye Hoa menjadi maskul. Kim Siye ia seorang cerdas, pikirnya, dia mendengar pertanyaanku, rupanya dia mendapat kesan aku tidak suka menemani dia berlayar, dari itu dia menjadi bersusah hati. Ah, mengapa dia tidak memikir sebaliknya, dari sudutku memang di antara kita kaum merimba persilatan, wanita dan pria sama saja, kita tidak usah terlalu mengukumi adat istiadat, akan tetapi seorang pria dan seorang wanita, yang bukan sanak dan bukan kadang, mana dapat mereka berdiam berdua saja di dalam sebuah perahu dan berlayar bersama tidakkah itu bakal menimbulkan kecurigaan Siye Hoa menyangka keliru. Kim Siye Le justeru memikirkan janji pertemuan di antara ia dan Le Seng Lem, hal ia telah menjanjikan suka berlayar bersama nona Si Le itu, guna mencari kitabnya Kiao Pak Bing. Ia sudah menjanjikan Seng Lem, bagaimana ia bisa mengajak Siye Hoa pergi bersama bukankah pada Seng Lem? Ia telah berjanji tidak akan membocorkan rahasia itu artinya Seng Lem pasti tidak mengijankan seorang lain, yang tidak dikenal, berlayar bersama-sama mereka berdua. Siye berandalan tetapi ia bukan seorang sembrono. Kenapa, tanpa memikir lagi, ia mengajak Siye Hoa nyata ia telah dilibat Seng Cinta? Cinta itu kegeban. Ia ketarik pada Siye Hoa, ia jatuh hati. Merasa, nona itu cocok untuknya. Maka itu, ia seperti melupakan Seng Lem. Hanya sekarang, mendadak bayangan nona Le berkelebat di depan matanya. Ia menyesal sesudah kasib. Syukur untuknya, Siye Hoa tidak tahu apa yang ia pikirkan itu, si nona menyangka ia lagi ruwet pikiran saja. Siye sudah menenggak tujuh cawan ketika dengan rumen masgul dan suara perlahan ia kata, Kau tidak suka turut pun tidak apa. Mungkin aku dapat mengajak lain orang pergi bersama, Tetapi untuk mencari kitab ilmu silat yang luar biasa itu, Mana dapat kau mengajak sembarang orang berkata nona kok. Apakah benar kau kualirkan di pulau itu ada sesuatu yang luar biasa di waktu mengatakan demikian? Siye Hoa telah berpikir. Ia baru saja mendapat semacam pemecahan. Andai kata Siye Ie mengulangi mengajak ia, akan ia menerima baik. Ia bakal menggunai sebuah perahu lain. Jadi mereka bakal pergi dengan masing-masing sebuah perahu. Tapi ia melihat Kim Siye Ie minum sambil berdiam saja. Aku tidak takut, sahutnya kemudian, Aku cuma, 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 cuma apa sih nona menegaskan. Aku cuma takut pada diriku sendiri sahut Siye Ie, Mendadak suaranya keras. Itulah aneh, akan tetapi, mendengar itu, Siye Hoa tertawa. Apakah artinya ini ia menanya? Kim Siye Ie mengangkat cawannya. Mari minum ia mengajak. Lantas ia menenggak araknya itu, yang berbunyi di kerongkongannya. Nona kok tertawa. Bukankah aku telah mengasih tahu aku tidak minum arak tanyanya? Ia lantas menatap, untuk menambahkan dengan perlahan dan halus, Baiklah kau mengurangi meminum arak. Kim Siye Ie sangat berduka. Ia bukannya menyahuti, hanya ia bernyanyi dengan nada tinggi. Ia menyanyikan syairnya Sin Siye Kiai dari zaman song, Yang ia ubah, inilah arak. Hari ini aku si tua menjadi berandalan. Tahun ketemu tahun aku berdahaga, Kerongkonganku menjadi kering, Maka hari ini, aku minum hingga sinting. Apakah halangan habis minum lalu mabuk, Lalu mati, lalu dikubur engko, Kau sudah mabuk, kata Chie Hoa. Jikalau kita minum bersama sahabat kekal, Seribu cawan masih kekurangan, Berkata Kim Siye Ie. Beberapa kati arak ini mana dapat membuat aku mabuk, Pelayan tambah lagi tiga kati engko, Dengar aku kata Chie Hoa. Sudah, jangan minum pula dengan metu guram, Kim Siye Ie mengangkat kepalanya. Kebetulan di tengah jalan ada beberapa orang berlalu. Ia melihat mereka, agaknya ia terkejut. Bukankah mereka itu Chong Tian dan Bu Teng Kyo katanya? Ia lantas mengawasi lalu mendadak, Ia menepuk meja dan berbangkit untuk berkata sembari tertawa, Dicari sampai sepatu besi pecah, Tidak dapat, sekalinya ketemu, gampang saja. Ha, kiranya kedua bocah, Kamu ada di sini nona kok, Tolong kau tunggu sebentar, Aku pergi dulu, nanti aku kembali untuk minum pula Chie Hoa heran. Engko Kim, jangan terbitkan onart katanya. Aku hendak menanyakan sesuatu kepada bocah itu menjawab Siye Ie. Kau jangan perdulikan aku. Pasti aku tidak mengacau memang rombongan itu Chong Tian bersama Bu Teng Kyo, Yang turut mengambil bagian dalam pertemuan di Binsan. Mereka mempunyai dua kawan, Ialah Loh Tuen dan Lim Seng, Masing-masing murid-muridnya Chou Jin Hu dan Loh Bin Chiam. Mereka ini belum muncul ketika Tia Hoa membacakan nama-nama, Tetapi Tia Hoa memberitahukan Chou Kim Jie bahwa masih ada dua orang, Yang bakal hadir. Itulah mereka ini. Dan masih ada seorang kawan lain, Murid bukan pendeta dari Siaolin Sie, Ialah Kha Ugo Anka, Muridnya Pak Toat Siang Jin, Kam Sie dari Siaolin Sie. Chiong Tian dan Bu Teng Kyo bertemu mereka bertiga di tengah jalan, Maka itu, Mereka lantas berjalan bersama-sama. Berlima mereka berjalan sambil memasang ngomong dengan asik, Ketika mendadak mereka mendengar bentakan, Eh, dua bocah, Berhentilah kamu Teng Kyo kaget ketika ia sudah lihat orang yang membentak itu, Yang berdiri di sebelah depan mereka. Ia mengenali Kim Sia Ie. Chiong Tian pun kaget tetapi ia dapat menguasai dirinya. Ia lantas menghunus pedang. Jalanan ini bukan jalananmu, Mengapa kau melarang kami ia membentak? Kim Sia Ie tertawa. Bocah-bocah, Apakah kau belum cukup menderita? Ia tanya. Bagaimana kamu berani menggunai senjata tajam terhadap aku? Mari, mari. Hendak aku menanyakan satu urusan kepada kamu, Jikalau kamu sudah memberikan keterangan jelas, Baru aku izinkan kamu lewat Teng Kyo menetapkan hati. Ia berkawan banyak, Ia menjadi berani. Di kaki gunung Binsan, Mana dapat kau dibiarkan banyak lagak? Katanya Bengis. Kau hendak membuka jalan atau tidak sengaja Teng Kyo menyebut di kaki gunung Binsan, Untuk membangkitkan kemurkaan kawan-kawannya. Ia berhasil, Hanya mereka itu, Lantaran belum tahu duduknya hal, Dan mereka pun belum tahu Kim Sia Ie siapa, Mereka menahan sabar, Ingin mereka mendengari terlebih jauh. Kim Sia Le tertawa besar. Kalau di kaki gunung Binsan, Kenapa tanyanya, Menantang. Aku mempunyai urusan, Aku menanya kamu, Jika kamu berani tidak memberikan keterangan, Akanku hajar kaki kamu sampai patah, Supaya kamu mendaki gunung Binsan Sambil merayap lim seng muridnya, Loh Bin Ciam tak dapat menahan sabar lagi. Tuan, Kau dari kalangan apa? Tanyanya apa itu yang kau hendak tanyakan silahkan. Buat apa kau berlaku begini? Galak matukim Sia Le mencilak dan berputar. Namaku dia membaliki. Kau baiklah tak usah mengetahui itu. Aku menanya mereka, Kenapa mereka tidak mau bicara? Kenapa mereka mengatakan aku galak? Taruh kata benar aku galak, Habis mau apa? Sia Ie bicara dengan suara keras, Selain bawa rak, Pula ia membiarkan ludahnya menyembur keluar. Lim seng mundur setindak. Binatang ini tentunya sudah sinting, Pikirnya. Tapi ia kata pada kawannya, Ciong To Ako, Coba dengar dulu pertanyaannya. Di kaki Binsan ini, Aku menjadi tuan rumah, Tidak nanti aku membiarkan kau mendapat kesukaran, Ciong Tian lebih sabar, Ia melirik kepada Bu Teng Kyo Untuk mencegah saudara separai itu berlaku sembrono. Ia pun maju setindak. Ciong Kim, Kau hendak menanya apa ia menanya. Ia dididik Tong Siaulan untuk banyak tahun, Pula ia ingat selama di Beng Kecung Orang telah diam-diam membantu pihaknya, Maka ia berlaku sabar. Bagus, dibanding sama bocah Sibu itu, Kau lebih mengerti urusan sahut Kim Sia Ie. Aku ingin menanyakan kau tentang Lee Kim Bwee. Dia pergi kemana? Kenapa dia tidak bersama kau? Oh, kau menanyakan tentang sumo aiku itu, Kata Ciong Tian. Dia, dia, dia. Kenapa Tok Chiu Hongkai memotong? Aku, aku tidak tahu. Kau tampaknya lebih jujur. Kenapa di depanku kau berpura-pura Setelah lolos dari ancaman bahaya di Beng Kecung, Bukankah Lee Kim Bwee pergi ke dusun Sinan mencari kamu? Mustahil kamu tidak bertemu dengannya selagi menanya begini, Sia Ie pikir, Kalau bukan Ciong Tian yang mendusa tentulah Lee Senglem, Habis mengacau di Beng Kecung, Senglem pernah menggunai namanya Lee Kim Bwee memancing Kim Sia Ie Datang ke puncak Kin Kee Hang di Tai Hang San, Ketika Sia Ie minta penjelasan, Dia kata dia sengaja berbuat demikian, Agar Lee Kim Bwee bertemu sama Su Hengnya, Si kakak seperguruan, Maka itu, melihat Ciong Tian dan Bu Teng Kiu, Sia Ie lantas minta keterangan mereka ini. Sebenarnya Lee Senglem tidak mendusta. Karena pengunjukannya, Lee Kim Bwee dapat bertemu sama Ciong Tian dan Bu Teng Kiu itu. Ciong Tian berniat memberitahukan Kim Bwee halnya Kim Sia Ie, Tetapi Teng Kiu mendongkol, Dia membenci Kim Sia Ie, Dia sengaja memilang bahwa Kim Sia Ie telah dilukai Siulo Imsat Kang dari Beng Sintong, Keadaannya berbahaya, Mungkin Sia Ie sudah mati. Teng Kiu ingin memadamkan pengharapannya Lee Kim Bwee mengenai Kim Sia Ie, Supaya Kim Bwee mau pulang ke Tian San. Kim Bwee percaya keterangan itu, Ia menjadi sangat berduka. Tapi ia ingin memperoleh kabar pasti, Ia penasaran, Maka ia justeru lantas berpisah dari Suhengnya itu, Ia lantas pergi mencari Kim Sia Ie. Ciong Tian tidak dapat memujuk atau menjegah, Bahkan ia tidak bisa menyusul Nona itu, Maka juga ia menyesalkan Bu Teng Kiu. Tapi sekarang, di depan Kim Sia Ie, Tidak dapat ia omong dari hal yang benar. Menampak orang bersangsi, Sia Ie menjadi semakin curiga. Eh, bocah, Kau kiranya berpura-pura jujur bentaknya. Lee Kim Bwee di mana kau mau omong atau tidak? Bu Teng Kiu tidak puas. Ia tertawa dingin. Kim Sia Ie, Lee Kim Bwee itu pernah apa dengan kau? Dia tanya, Mendahului Ciong Tian. Kenapa kau memaksa mau mengetahui tentang Lee Kim Sia Ie gusar sekali? Ketika ia hendak membentak, Ia didahului anak muda itu, Yang dengan dingin berkata, Nanti aku beritahu. Lee Kim Bwee itu tunangan dari ini pamanku yang muda. Jadi jangan kau memperhatikan pula padanya mukanya Ciong Tian menjadi merah, Tetapi di depan banyak orang itu, Tidak dapat ia menegur Teng Kiu. Sebenarnya ia menyayangi Lee Kim Bwee sebagai adik seperguruannya, Tetapi Tong Sia Wulan pernah melamar nona itu kepada Fang Lim untuknya, Melainkan Lee Kim Bwee tidak mau menerima lamaran itu. Kim Sia Ie tercengang, Ia berdiri menjublak. Hanya sejenak, Ia menegur, Eh, bocah, Usiamu masih sangat muda, Mengapa hatimu busuk sekali Kim Bwee dengan aku mirip dengan kakak dan adik, Aku tahu dia lagi mencari aku, Maka itu, Kenapa aku tidak dapat mencari dia saudara apa? Kata Teng Kiu, Mengejek, Tertawanya dingin. Kim Bwee masih muda, Dia belum tahu apa-apa, Justeru kau yang hendak memperdayakan padanya. Kalau kau mau cari dia, Mengapa kau tidak pergi ke Tian San sekarang, Selagi dia merantau seorang diri, Lantas kau-kau mencari padanya. Sebenarnya Kim Sia Ie sudah mencoba untuk menyingkir dari libatan asmara, Tidak mau ia mencari Lee Kim Bwee, Tetapi ia telah mendengar pembicaraan di dalam hotel di antara Bu Teng Kiu dan Ciong Tian, Maka ia mengetahui Lee Kim Bwee bersumpah tidak mau menikah kecuali dengannya, Hatinya menjadi bangun pula. Inilah diluar dugannya. Ia pikir, Bukanlah kera yang baik untuk ia selalu menyingkir dari nona itu. Ini pula sebabnya kenapa ia mendongkol karena leseng lem mendustainya. Maka itu, Sebelum mendaki gunung Binsan, Buat beberapa hari ia sudah mencari Lee Kim Bwee di sekitar dusun Sinantin ini. Sekarang ia mendengar ejekan Bu Teng Kiu, Dan anak muda itu seperti menduga ia berniat jelek terhadap si nona, Ia menjadi gusar. Ketika itu tiga kawan seperjalanan dari Bu Teng Kiu dan Ciong Tian gusar mendengar disebut-sebutnya nama Kim Sia Ie, Semua mereka mengawasi si pengemis edan. Saudara Bu, Bertanya Ling Seng, Adakah orang ini Kim Sia Ie yang dunia kangou menyebutnya Tok Chiu Hongkai? Ia heran karena ia melihat orang baru berumur 20 lebih sedang tadinya ia menduga, Dengan mempunyai nama kesohor, Sedikitnya Kim Sia Ie berusia pertengahan. Benar dia Tok Chiu Hongkai Bu Teng Kiu menjawab keras. Inilah sebabnya kenapa dia menjadi begini kurang ajar eh, Kim Sia Ie, Di lain tempat kau boleh banyak lagak, Tetapi kaki gunung binsan ini bukan tempatnya kau bertingkah. Tentang tunangan orang, Baiklah kau jangan tanya-tanya. Sekarang kita sudah bicara habis, Kau mau membagi jalan atau tidak? Sepasang matanya Kim Sia Ie seperti terbalik. Ia berada di bawah pengaruh air kata-kata, Hawa amarahnya meluap. Mendadak ia tertawa nyaring, Sambil mendelik terhadap Bu Teng Kiu, Ia kata sengit, Di mulut anjing tidak dapat tumbuh kalding gajah. Apakah kau masih hendak merasakan pula sari luar biasa? Bu Teng Kiu mundur tiga tindak. Ia berada di antara banyak kawan, Ia membesarkan nyalinya. Kau berani ia menantang. Kim Sia Ie tertawa bergelak. Baiklah katanya. Dengan memandang hari ini kau datang ke Binsan Untuk menghunjuk hormat kepada Lo Chiampo Elus Unio, Suka aku tidak menyuapi lumpur lagi padamu, Sekarang aku hendak mengundang kau minum arak habis berkata begitu, Dengan mengempos tenaga dalamnya, Kim Sia Ie lantas memuntahkan beberapa kati arak Yang tadi telah masuk ke dalam mulutnya, Lantas arak itu meluncur bagaikan air mancur. Bu Teng Kiu masih hendak mencaci pula, Baru ia membuka mulutnya, Arak sudah menyemprot ke mulutnya itu, Lekas-lekas ia menutupnya pula, Meski begitu, Arak toh sudah masuk juga dan ada yang mengenai matu dan hidungnya, Hingga ia kelabahkan. Ia tidak doyan arak, Inilah hebat untuknya. Ia merasakan arak itu perih dan bau, Sedang arak pun keluar dari dalam mulut. Tidak ampun lagi, Ia tumpah-tumpah hingga mengudal isi perutnya. Kim Sia Ie tertawa melengak. Bu Teng Kiu menjadi sangat gusar. Ia terhina dan malu. Maka ia menghunus pedangnya, Untuk segera menikam, Lantas diturut oleh Ciong Tian. Ia ini kecipratan muntahan arak itu hingga hatinya menjadi panas. Ciong Tian berada lebih dekat, Maka itu, Meski ia menyerang belakangan, Pedangnya sampai terlebih dulu. Serangannya pun dengan tipu silat burung elang menyerbu ke tengah udara. Kim Sia Lai ketahui ilmu silat pedang orang ini sudah terlatih cukup, Ia tidak berani memandang enteng, Dengan tongkatnya, Ia menangkis. Ia menggunai tenaga lima bagian. Habis itu ia putar terus tongkatnya, Guna menangkis serangannya Bu Teng Kiu, Justeru pedangnya orang Shibu ini tiba dan masuk dalam lingkaran tongkatnya itu. Karena kena terlilit dan tertarik, Pedang Teng Kiu itu terlepas dari cekalannya, Kena dibikin terpental. Melihat demikian, Ciong Tian menyerang pula, Untuk menghalangi Teng Kiu nanti didesat. Bu Teng Kiu berlompat, Untuk menyambuti pedangnya yang lagi jatuh turun. Ia mendongkol tidak terkira hingga ia berteriak-teriak. Ia sesumbar, Puk Teng Hongkai, Hari ini kalau bukan kau yang mampus tentulah aku yang terbinasalantas ia maju pula. Kim Sye Ie tertawa dan kata, Baru kamu dua orang bocah, Tidak dapat kamu melukai walaupun selembar rambutku. Aku pun belum menginginkan jiwamu lalu dengan tongkatnya ia menangkis terus ia membalas menyerang. Saban-saban ia menyerang ke jalan darah, Tetapi saban-saban juga ia tidak melanjuti mengenai. Dengan caranya itu ia membuatnya kedua lawan menjadi repot. Menampak demikian Low Twin, Dengan memutar tiap piepe, Atau piepe besi, Yang menjadi senjatanya, Lantas maju untuk membantui. Sebagai murid Bin Sanpei, Tidak dapat ia menonton saja. Low Twin murid kepala dari Cho Jin Hu, Cho Jin Hu ialah salah satu dari Kang Lam Citiap, Tujuh jago dari Kang Lam, Dengan Cho Kim Jie dia pernah saudara seperguruan, Maka itu di dalam generasi ketiga dari Bin Sanpei, Ilmu silatnya cuma kalah sedikit daripada Cho Kim Jie. Ek Tiong Bo Wi alah yang ketiga. Mulanya Tuan tidak niat mengepung, Tetapi melihat gelagat tidak baik bagi Bu Teng Kiu dan Ciong Tian, Ia terpaksa turun tangan juga. Ia tidak tahu bahwa Kim Jie lagi mempermainkan Teng Kiu dan Ciong Tian, Ia hanya ketarik dan berkhawatir karena liahainya tongkat Kim Jie itu. Ia pikir, Dua orang ini murid-murid Tian Sanpei, Jikalau mereka terluka di ujung tongkat Kim Jie, Bagaimana pihak Bin Sanpei dapat memberi pertanggungan jawab Kim Jie ternama buruk dalam dunia Kang Ngong, Kalau sekarang aku membantu pihak Tian Sanpei membinasakan dia, Pasti kau merimba perselatan tidak akan mencela aku, Kim Jie melihat orang bersenjatakan piyapai besi, Dia mementak, Inilah bukan urusan kamu kau Bin Sanpei, Lekas kau mundur Long Tuan tidak mau mengerti, Ia menjawab dengan bentaknya, Mereka orang-orang Tian Sanpei, Tetapi mereka datang menjenguk dan mengunjuk hormatnya kepada kuburan Su Chou, Mana mereka tidak ada sangkutannya dengan pihak kami Tok Chiu Hongkai, Kau suka malang melintang men gila, Kau mungkin dapat melakukannya di lain tempat, Akan tetapi di sini, di kaki gunung Bin San, Aku tidak dapat membiarkannya Kim Jie tertawa lebar, Jikalau begitu, baiklah, kau boleh maju sambil berkata begitu, Habis berkelit, mendadak Jie menotok ke dada orang Bin Sanpei itu, Tuan terkejut, Ia tidak menyangkau orang demikian gesit, Ia lantas berkelit dengan melengak dalam tipu silat tiat proankyo atau jembatan besi, Hingga tongkat lewat di atasan dadanya, Bagus Jie memuji, tertawa, Di dalam Bin Sanpei, Kau tidak dapat dicela, Hanyalah caramu ini untuk menolong diri bukan care yang tepat, Tidak seharusnya kau menggunai tiat proankyo, Tiat proankyo kuat di bawah tapi kurang lincah, Jikalau aku mengubah siasat, Batok kepalamu bisa dihajar hancur, Sia Ie mengoceh tetapi tongkatnya tidak didiamkan, Ia mendesak Cheong Tian dan Teng Kiu, Hingga mereka menemui saat-saat yang membahayakan, Dengan susah payah baru mereka dapat menolong diri mereka, Tuan sendiri, Mukanya menjadi merah, Ia malu untuk penjelasannya Kim Sia Ie itu, Maka ketika ia menyerang pula, Ia berlaku telengas, Ia menekan alat rahasia pada senjatanya, Hingga dari situ melesat keluar tiga batang to wikut teng, Paku menembusi tulang, Itulah senjata rahasia yang ia umpatkan di dalam priepeenya itu, Itu pula senjata rahasianya Cho Jin Hu, Senjata yang telah memperoleh nama dalam dunia kangong, Cuma Cho Kim Jie, Yang sudah menjadi ketua Bim Sanpei, Tidak ingin menggunai, Ia menganggap itu kurang tepat dengan kedudukannya, Kim Jie pun merasa, Tenaga dalamnya bertambah maju dari itu, Ia tidak membutuhkan senjata rahasia lagi, Begitulah, Senjata rahasia itu diwariskan pada Tuan yang sudah meyakinkannya lebih dari 10 tahun, Jarak di antara Lou Tui dan Kim Sia Le cuma setombak lebih, Tidak selayaknya Tok Chiu Hongkai lolos dari bokongan paku rahasia itu, Yang menyerang di tiga jurusan, Yang sasarannya semua ialah jalan darah, Itu waktu ia pun lagi dibarengi diserang Ciong Tian dan Teng Kiu, Hingga ia mesti menggunai tongkatnya menghalau senjata-senjatanya kedua lawan itu, Tapi toh, di saat ketiga paku hampir-mampir di jalan darah, Mendadak Kim Sia Ie berseru, Lantas ketiga paku runtuh sendirinya, Lou Tui heran hingga ia melengak, Tetapi segera ia ingat cerita orang banyak tentang keistimewaannya Tok Chiu Hongkai, Lantas teranpa merasa, Ia menggigil sendirinya, Kim Sia Le tidak menjadi gusar, Sebaliknya, Dia tertawa lebar, Aku beri ingat kepadamu untuk kau jangan menggunai lagi senjata rahasia ia mengancam, Jikalau kau tetap menggunai itu, Jikalau aku terbangun kegembiraanku, Aku juga dapat menggunai senjata rahasiaku, Apabila itu sampai terjadi, Hebatlah penderitaanmu nanti, Barusan aku menggunai kepandaianku yang tidak berarti meruntuhkan tiga biji pakemu, Dari itu, apabila kau memakai pula pakemu, Nanti jarumku masuk ke semua liang dalam tubuhmu, Mete, hidung, mulut dan kuping low to LN terkejut, Memang barusan, Pakunya kena direbohkan jarumnya Tok Chiu Hongkai, Ia kaget hingga ia mengeluarkan keringat dingin, Di dalam hatinya, Ia kata, Tadinya aku menganggap cerita itu dongeng belaka, Sekarang baru aku menyaksikan sendiri, Dia benar-benar lihai, Karena ini, Ia benar-benar tidak berani menggunai pula pakunya itu, Terpaksa ia terus menggunai piepe besi, Tentu sekali ia menggunai seantara kepandainya, Nyata ia bisa bekerja sama Chiong Tian dan Teng Kiu, Dengan begitu, Meski mereka bertiga tak dapat mengimbangi Kim Sia Ie, Mereka tidak serepot semula tengah bertempur itu, Kim Sia Ie tertawa dan berseru, Kamu kau minsanpei, Benar-benar kamu tidak dapat membedakan yang baik dari ia yang buruk, Ketua kamu masih berhutang budi kepadaku, Belum lagi dalam membayarnya, Sekarang kamu menggunai senjata rahasia menyerang aku, Sebenarnya dengan memandang kepada Lus Unio, Tidak ingin aku berurusan dengan kamu, Tetapi sekarang kamu ngotot, Kalau dipikirkan, Hatiku menjadi panas, Baiklah, Sekarang aku memberi hukuman enteng kepada kau, Hendak aku menghajar kempolanmu, Kata-kata ini ditutup sama gerakan tongkat menyerang kepala Tuen, Dia ini berkelit dengan terpaksa menggunai tipu silat menekuk pinggang, Mematahkan cabang yang liu, Tubuhnya membungku, Tapi ini justru yang dikehendaki Sia Ie, Duk demikian satu suara ketika Tok Chiu Hongkai berlompat maju menyusuli lawan yang berkelit itu, Ujung tongkatnya mampir di kempolan si orang Shilou, Syukur kempolannya kuat dan serangan tidak keras, Walaupun demikian dia menjerit teraduh-aduh, Lim senggusar melihat kakak seperguruannya dipermainkan secara demikian, Ia maju untuk menyerang, Iyalah murid kesayangan Lou Bin Chiam, Lou Bin Chiam ini, Dalam Kang Lam Chityap, Namanya tersohor sama seperti tersohornya Pek Taikan, Muridnya ini telah memperoleh kepandayan yang sempurna, Sekarang Lim sengtengah sangat bergusar, Meski begitu, Ia bisa berlaku tenang seperti gurunya, Cuma di waktu menyerang, Lantas ia menggunai ilmu totoknya, Dalam generasi ketiga dari Bin San Pai, Ia orang yang keempat, Kim Sye Ie tertawa, Bagus, Ini ada artinya juga sedikit katanya, Bergurau, Di sana masih ada seorang lagi, Kenapa dia tidak maju sekaliannya maksudkan KHU Go An Ka, Muridnya, Kam Sye Yee, Hwesyo penilik, Dari Syao Lim Syee, Go An Ka menjadi tetamu, Ia tidak memikir untuk mencampur tangan, Tetapi melihat empat kenalan itu terdesak sedang dia ditantang, Walaupun ia sabar, Ia habis sabarnya, Maka itu, Ia lantas berkata, Kim Sye Ie, Karena kau sangat bertingkah, Mari belajar kenal sama ilmu silat dari murid Syao Lim Syee lalu, Tanpa menggunai senjata, Ia berlompat maju, Guna menyerang, Ilmu silat gereja Syao Lim Syee, Atau partai Syao Lim Pei, Ada sangat kesohor, Terutama ilmu pukulannya yang disebut Lohanggero Hengkun, Atau panca benda argat, Yang ada ciptaannya bodhidharma, Ialah Tatmo Chow Su, Si pendeta suci, Ilmu mana sejak seribu tahun lalu, Terus menerus memperoleh perubahan oleh muridnya, Atau cucu-cucu muridnya, Yang terpandai, Demikian K.H.U. Go An Ka, Murid pandai dari Syao Lim Kam Syee, Penilik Syao Lim Syee, Begitu dia bergerak, Dia mengasih dengar suara angin, Kepalanya meluncur, Kim Sye Ie menangkis raya membangkol, Ia merasakan tenaga lawan yang keras, Segera ia menggunai siasat menarik, Guna meminjam tenaga lawan, Nyata ia tidak berhasil, Sebaliknya, Ia telah memberikan ketika untuk lawannya itu meninju pula, Terpaksa ia mengejut diri, Untuk lompat berjingkrak, Sambil berlompat, Sebelah kakinya mendupak ke atas, Itulah tendangan yang dinamakan C.H.B.Y.E. Kiak, Atau kakinya rata dengan alis, Tepat tendangan ini mengenai tangan lawan, Atas itu, Kedua-duanya sama mencelat mundur, Tapi Kim Sye Ie tidak dapat diberikan ketika untuk beristirahat, Biar bagaimana, Ia telah kena tertinju satu kali oleh K.H.U. Go An Ka, Sedang dengan tongkatnya, Ia mesti membuat terpental pedangnya Bu Teng Kiu, Dan Ciong Tian, Sambil berkelitia menyingkir dan totokannya Lim Seng, Serta dengan pukulan Pek Hong Chiang, Ia paksa mundur kepada Lo Tu In, Saudara K.H.U., Jangan kasih dia lolos berserubu Teng Kiu berempat, Mereka ini nampaknya bersemangat sekali, Maka berlima, Mereka mengambil tempat di lima penjuru, Untuk mengurung, Kim Sye Ie, Kau mengertilah sekarang kata Lo Tu In, Bin San Pei tidak dapat mengijankan kau men gila, Kau mau mengaku salah atau tidak, Apakah kau tidak mau mengaturkan maaf, Kim Sye Ie tertawa, Baiklah, Kau tunggulah ia kata, Nanti aku matur maaf kepada kamu, Belum berhenti kata-katanya itu, Pek Chiu Hong Kai sudah berlompat ke depan Tu In, Terus ia menjurah dan mengangguk, Menjurah dan mengangguk dalam gerakan Hang Tiam Tau, Atau burung Hang mengangguk, Menyusuli itu pemberian hormat, Tu In menjadi kaget dan merasa sakit sekali, Di luar dugaannya, Di antara suara membeletuk, Jidatnya telah kena terhajar hingga jidat itu menjadi bertelur, Ia merasa begitu sakit hingga air matanya keluar mengalir, Terpaksa ia mencelat mundur, Kim Sye Ie tertawa pula, Aku mengaturkan maaf kepadamu, Kenapa kau tidak terima ia menanya, Lantas mendadak ia memutar tubuh ke arah Bu Teng Kiu, Sambil berputar, Ia berlompat dengan sebelah tangannya menyambar, Untuk menyengkeram ke arah pundak, Dan sambil menyerang itu, Ia menanya keras, Kau mau memberitahukan halnya Lim Kim Bu Wee, Atau tidak Ciong Tian melihat kawannya terancam bahaya, Ia menyerang dengan pedangnya pedang Cengkong Kiam, Dan dengan jurusnya Likong memanah batu, Sasarannya ialah punggung si pengemis edan, Kim Sye Ie melihat serangan itu, Kau juga harus mendapat pengajaran katanya Seraya ia berkelit dengan memiringkan tubuhnya, Sambil sebelah tangannya terayun, Untuk menghajar Kuping, Hanya sebab si orang Si Chiong berkelit, Pundaknya yang kena terhajar, Kim Sye Ie tertawa pula Seraya berkata, Bagus, Karena sebatnya kau berkelit, Lantaran memandang kepada sumo aimu, Sukalah aku menitipkan dulu gaplokanku sekali ini, Selagi Kim Sye Ie berbicara, Ia diserang Kha Ugo Anka, Yang menggunai pukulan dari Liong Kun, Atau Kun Tau Naga, Melihat datangnya serangan itu, Si pengemis edan tidak menangkis atau berkelit, Sebaliknya ia menyambuti dengan cengkeramannya, Ia memegang keras kepalan penyerangnya itu, Untuk memikin habis tenaga orang, Syukur untuk Kha Ugo Anka, Lim Seng menolong ia dengan jalan menyerang menotok Kim Sye Ie, Hingga ia ini terpaksa melepaskan cengkeramannya, Tetapi ia melepaskannya sambil mendorong, Karena mana tubuhnya orang Si Kha U itu terhuyung beberapa tindak, Sambil mempertahankan diri, Supaya dia tidak keroboh, Kha Ugo Anka mengin syafi bahwa, Melayani dia, Kim Sye Ie belum mengeluarkan semua tenaganya, Lim Seng gagal menotok Kim Sye Ie, Lekas-lekas ia mundur, Tetapi meski begitu, Ia masih kurang gesit, Ketika Kim Sye Ie menyambar padanya, Ujung bajunya kena tersambar hingga robek, Ciong Tian penasaran karena kepungannya gagal, Mari Maju Rapatia menyerukan kawan-kawannya, Jangan kita memisahkan diri, Ia pulantas mulai menyerang, Dengan ilmu pedang Tai Sye Bie Kiam Sye dari Tian San Kiam Hoat, Ilmu pedang Tian San Pei, Inilah penyerangan sambil memela diri, Untuk memikin kawan-kawannya dapat memernahkan diri, Hingga mereka mirip merupakan Tian Cho Atin, Barisan ular panjang, Umpama kata Ciong Tian bersilat sendiri dengan ilmu silat pedangnya, Ia masih sukar melayani Kim Sye Ie, Tetapi ia membantu kawan-kawannya dengan kawan-kawan itu, Seperti membantu padanya, Kedudukan mereka jadi kuatlah bersilat tetap dengan pedangnya itu, Demikian kawan-kawannya dengan masing-masing senjatanya, Seperti Long Tui dengan Tie Pie Pee, Lim Seng dengan Seruling Kemalanya, Tidak gampang untuk mereka melukai Kim Sye Ie, Tetapi orang toh dibikin repot, Sedangkah H.U. Go An Ka, Yang paling liahai di antaranya, Saban-saban menyerang dengan Lohan Ngo Heng Kun yang anginnya meneru-deru, Dia ini lebih banyak membantu Ciong Tian, Untuk memperkuat pembelaan diri mereka, Dikepung secara demikian, Kim Sye Ie jadi berimbang kekuatannya dengan mereka itu, Akan tetapi ia tidak menjadi kecil hati, Ia melihat orang lebih kuat dalam pembelaan diri daripada dalam penyerangan, Berselang tidak lama, Ia tertawa bergelak-gelak, Pertempuran ini menarik hati katanya gembira, Kata-katanya ini disusuli dengan permainan tongkatnya yang melebihkan yang sudah-sudah, Lawan ada di lima penjuru, Ia pun menyerang ke pelbagai penjuru itu, Bergantian ke timur ke barat, ke selatan dan utara, Ia mencoba mendesak, Dalam mengepung itu, Menampak perubahan serangannya si pengemis E dan, Ciong Tian berlima gentar hatinya, Kalau mereka berlaku tabah terus, Mereka masih dapat bertahan, Tetapi sekarang, Mereka kalah hati, Dengan perlahan-lahan mereka mulai terdesak, Hingga barisan mereka kena dibikin bergerak, Di antara lima orang itu, Lim Seng yang paling cerdik, Ia melihat gelagat kurang baik, Ia lantas memikir untuk meloloskan dirinya, Segera matanya celingukan, Guna melihat jalan mundur, Justru begitu, Ia melihat di bawah sebuah pohon ada seorang nona yang menyoren pedang, Dengan lantas ia berpikir, Pernah aku mendengar pembilangan Eksu Heng, Katanya Susyoklus Unio mempunyai seorang murid penutup, Nona itu membekal pedang, Pedangnya rada luar biasa, Kalau tidak salah itulah pedang Song Hoa Kiam dari Lu Susyok itu, Maka mungkin sekali, Dialah ahli warisnya Susyok, Dugaannya Lim Seng ini tidak salah, Nona itu memang kok Cie Hoa, Si Nona tidak dapat menenangkan diri, Walaupun Kim Sye Ie menyuruh dia menanti di pas banteh, Diam-diam ia toh mengikuti, Hingga ia mendapat dengar tegas perselisihan dan menterokan di antara Kim Sye Ie dan Bu Teng Kiu. Gurunya bersahabat kekal dengan Fang Eng dan Fang Lim, Sudah tentu ia ketahui yang Li Kim Bwe itu gadisnya Fang Lim. Maka berkatalah ia di dalam hatinya, Jadi urusan yang dikatakan penting oleh Kim Sye Le adalah urusan mencari tahu di mana adanya Li Kim Bwe itu. Kenapa dia belum pernah menyebutnya padaku baru ia berpikir demikian, Atau ia sudah menegur dirinya diri, Hus! Kau pernah apa dengan Kim Sye Ie? Kenapa dia beritahukankah segala urusannya kau toh sahabatnya dengan siapa kau baru pernah bertemu? Hanya dua kali ada petpatah kuno yang memilang Pek Tau Jiye Sin, Keng Kek Jekau, artinya, kepala putih seperti baru. Tenda kereta seperti sedia kala. Atau jelasnya, ada orang yang bersahabat seumurnya, Mereka tetap bagaikan sahabat-sahabat yang belum kenal baik satu dengan lain, Bagaikan sahabat-sahabat baru, Bagaikan sahabat-sahabat yang baru bertemu di tengah jalan, Kereta mereka dihentikan, Untuk saling bertanya, Untuk itu tenda kereta mereka dimiringkan, Disingkap, untuk mereka berbicara sebentar, Tetapi dalam waktu sebentar, Lantas mereka menjadi sahabat-sahabat lama. Jadi persahabatan itu tidak selamanya dapat diukur dengan seng waktu perkenalan. Demikian di dengan Kok Cie Hoa dan Kim Sye Lee ini, Yang guru-gurunya mempunyai hubungan yang luar biasa. Sudah diketahui, Sebelumnya Cie Hoa mengenal Kim Sye Ie pribadi, Ia sudah mengetahui Kim Sye Ie itu orang macam apa, Sedang di hatinya Kim Sye Ie, Lus Unio ada orang satu-satunya yang dia puja. Berhubung dengan peristiwa di atas gunung Binsan itu, Meski mereka saling bertemu tidak sering, Tidak banyak kali, Persahabatan mereka bukan lagi persahabatan baru. Maka itu, Meski Cie Hoa sadar dan ia dapat menegur dirinya sendiri, Ia tetap belum dapat mententeramkan diri. Kapan Lim Seng telah melihat Nona Kok dan telah menduga siapa si Nona itu, Ia lantas berpikir pula, Guna mengambil keputusan. Mendadak saja ia melakukan penyerangan, Ketika Kim Sye Ie menangkis, Mendadak juga ia lompat mundur, Untuk keluar dari dalam gelanggang. Menyaksikan sikap orang itu, Kim Sye Ie tertawa lebar. Memang juga aku tidak menggubris urusan kamu kau Binsan Pai katanya. Maka siapa yang cerdas baiklah dia lekas-lekas Mengangkat kaki Ciong Tian dan Bu Teng Kiu menjadi tidak puas. Mereka menyangka Lim Seng bukanlah sahabat sejati. Demikian juga anggapannya Long Tuin, Yang seperti yang lainnya, Tidak mendapat lihat Kok Cie Hoa. Ketika itu, Kim Sye Ie mendesak lebih jauh, Maka ia membuat barisan orang menjadi goncang. Kok Cie Hoa sedang menyaksikan pertempuran itu ketika ia mendapatkan Lim Seng mengundurkan diri dan terus lari ke arahnya. Ia menjadi heran, Hingga ia melengak mengawasi orang. Napas Lim Seng tersengal-sengal, Ia berhenti di depan si Nona, Untuk lantas menanya, Nona, Bukankah kau Kok Sumoai aku Lim Seng? Aku murid nomor 17 dari generasi ketiga dari Binsan Pai. Oh, Jadi kaulah muridnya lo? Supaya kata si Nona ia sebenarnya mau memanggil Lim Su Heng, Tapi segera ia dapat membatalkan itu, Karena ia ingat ia sudah diusir oleh Tio Kim Jiye, Seng Su Chi, Atau kakak seperguruan, Yang sikapnya keras. Maka ia lantas menyauti dengan suaranya yang tawar, Benar, Aku Kok Cie Hoa, Lim Seng heran atas sikap orang yang tawar itu. Sumoai, Kau lihat atau tidak katanya? Kami orang-orang Binsan Pai, Kami tengah diperhina Kim Siye. Jikalau kami kena dikalahkan di atas gunung Binsan ini, Sungguh muka terang kami tidak dapat di-e uci bersih, Oh, Ya, Aku melihat berkata si Nona, Agaknya dia terperanjat. Lim Seng menduga Nona itu belum tahu siapa adanya Kim Siye. Maka ia berkata pula, Menjelaskan, Di dalam dunia Kang Hoa ada seorang hantu yang dinamakan Tok Chiu Hongkai, Nah, Dialah Kim Siye itu. Dia sekarang mau merampas tunangannya si orang Shichiong dari Binsan Pai, Dia berani mati sekali sudah memegat di tengah jalan, Dia melarang orang mendaki gunung Binsan. Maka urusan itu tidak dapat kita tidak mengurusnya. Kim Siye itu sangat menyebalkan, Dia tetap tidak mau mengerti, Dia telah menyerang kami. Siapa termasuk saudara seperguruan, Dia harus membantu kami, Oleh karena itu, Sumo Ai, Aku minta sukalah kau lekas memberikan bantuanmu tepat. Lim Seng berkata demikian, Kuping mereka mendengar suara bentrokan senjata yang keras, Lalu tertampak tongkatnya Kim Siye. Membuat terpental pedangnya Bu Teng Kiu dan Ciong Tian, Hingga pedang mereka itu terbang ke udara. Lo Tuan kaget sekali, Dia mau berkelit, Tetapi sudah tidak keburu. Kim Siye pun tertawa nyaring dan berkata, Piepei besi kau ini bagus untuk dibuat permainan, Mari kasih aku lihat dan dengan satu jam beruetan, Ia telah berhasil merampas gegaman orang itu, Terus diakketok dengan tongkatnya, Hingga terdengar suara ting-ting tong tong. Benar, benar, sungguh sedap didengarnya, Kata pula Siye, berguyon. Harus dikasihani adalah Long Twin, Senjatanya itu yang ia sangat sayang, Karena diadu sama tongkat besi, Lantas menjadi bengkok melengkung bagaikan bulan sisir. Kahu Go Anka melihat bahaya mengancam pihaknya, Dia terpaksa maju, Dengan dua kepalannya, Dia menyerang, Tangan kirinya dengan tipu silat Cong Leong Cutai Atau naga keluar dari laut, Dan dengan tangan kanan dengan tipu silat Pau Hau Kui Yesan atau memondong harimau pulang ke gunung. Itulah serangan mati-matian. Kim Siye Ie tertawa pula. Sudah setengah harian kau berkelahi, Kau pasti sudah sangat letih katanya, Maka kau beristirahatlah tengah orang nekat. Ia justru bergurau. Dan tengah ia diserang mati-matian itu, Ia berkelit ke samping, Lalu merapatkan diri, Sebelah tangannya diajukan ke ketiak Go Anka. Oleh karena ia maju secara nekat itu, Go Anka terlepas dari perlindungannya Cong Tian, Maka juga tidak peduli di agagah, Dia tidak dapat membebaskan diri, Tak dapat dia berkelit. Sekonyong-konyong saja dia merasakan tubuhnya gatal luar biasa, Sampai tidak dapat dilawan, Setelah mana, Seluruh tubuhnya menjadi lemas, Meskipun dia tertawa, Dia toh lantas roboh terkapar. Begitulah di dalam tempo yang pendek, Kim Sia Ie telah membuat kabur dan roboh tiga jago dari Bin Sanpei. Ia menjadi puas sekali, Maka tidak berhentinya ia tertawa. Kendati demikian, Ia tidak mau lantas berhenti bertindak, Oleh karena ia masih mempunyai urusannya. Maka ia berlompat maju, Dengan niatnya membekuk Cong Tian dan Bu Teng Kiu, Guna mengorek keterangan dari mulut mereka. Tepat di saat dia hendak bertindak, Mendadak, Kim To Ako, Tahan itulah satu suara tajam, Suaranya Kok Chie Hoa. Dengan terperanjat, Kim Sia Ie menoleh. Ia lantas melihat datangnya Chie Hoa diikuti Lim Seng, Keduanya berlari-lari. Ia menjadi haran. Eh bagaimana kau hendak mencampuri urusanku ini? Ia bertanya. Kok Chie Hoa tidak memberikan keterangan? Hanya ia bilang, Di kaki gunung Binsan ini, Aku minta sukalah kau memberi muka padaku. Si Ie bertambah heran. Apakah kau belum cukup dibikin penasaran oleh Chokim Jie? Tanyanya pula. Kenapa kau masih hendak melindungi muka dia? Chie Hoa menyahuti, Dengan romannya sungguh-sungguh, Walaupun aku bukan lagi orang Binsan Pei akan tetapi kuburannya guruku tetap berada di gunung Binsan ini. Kedua tuan ini datang kemari untuk mengunjuk hormatnya pada guruku, Oleh karena itu, Jikalau kau hendak menanyakan sesuatu dari mereka, Selayaknya itu ditunggu sampai mereka sudah turun dari gunung ini, Mendengar perkataannya Chie Hoa itu, Lim Seng terkejut. Kok Chie Hoa bukan orang Binsan Pei lagi? Kok Chie Hoa bisa melihat keheranan orang, Ia lantas berkata, Kim Toa Ko ini pernah membantui Chiang Bun Suci kamu selama mereka berada di gunung Binsan, Jikalau sebentar kamu menanyakan itu kepada Suci kamu itu, Akan kamu mendapat keterangan yang jelas. Maka itu aku memberi nasihat kepada kamu agar kamu tidak menganggap dia sebagai musuh, Lim Seng berempas saling mengawasi. Kau melakukan perlanggaran apa? Maka Chow Suci memecat kau tanya Long Tuan. Tentang itu pergi kau tanya saja Chow Suci kamu, Menjawab Chie Hoa. Aku sendiri tidak mendapat tahu apa kesalahanku, Kim Sye Ie tidak mau mendengar pembicaraan orang. Dengan memandang kepada nona kok, Hari ini suka aku mengalah membiarkan kamu pergi ia kata bengis. Apa perlunya kamu masih banyak rewel? Men tanya-tanya ia tahu Chie Hoa berduka karena itu, Ia tidak ingin soal itu ditimbulkan pula. Tuan tidak enak hati karena teguran itu, Tetapi dia juri, Maka dia lantas memungut senjatanya, Piepe besinya, Untuk mengangkat kaki. Bu Teng Kiu dan Ceng Tian pun sudah lantas turut berlalu. Kahu Go An Ka tidak puas, Maka ia berkata, Aku menyesal karena kepandaianku tidak sempurna hari ini Aku telah membuat malu perguruanku, Dari itu jikalau lain hari kita dapat bertemu pula, Aku masih hendak memohon pengajaran dari kau, Tuan. Kim Sye Ie tertawa. Kepandaian Mulohan Ngo Heng pun sudah tidak ada kecelaannya, Ia berkata, Maka itu dengan roboh di tanganku, Jangan kau anggap itu sebagai satu kehinaan. Akan tetapi, Jikalau kau memangnya hendak menuntut balas untuk kejadian hari ini, Baiklah, Aku nanti menunggu sampai latihanmu sudah sempurna, Aku akan menerima pengajaran dari kau. Tok Chiu Hong Ka Ie menyangka orang berbicara untuk menutup malu saja, Sama sekali ia tidak pernah menyangka bahwa di belakang hari orang benar-benar mengajak saudara-saudara perguruannya untuk menyeturukan padanya. Seberlalunya empat orang itu, Juga Kok Chiu Ye Ho Ae, Dengan membungkam, Lantas mengangkat tindakan kakinya meninggalkan Kim Sye Ie. Si pengemis E dan Heran, Ia menyusul. Eh, kau kenapakah ia tanya? Kau mempunyai tempat kemana kau dapat pergi, Demikian juga aku sendiri, Dari itu, Buat apa kau tanya lagi menyahut si Nona? Bukankah tadi kau membilang kau belum mempunyai tempat tujuanmu tegaskan Kim Sye Ie? Tapi sekarang aku telah mengingatnya. Semenjak ayah angkatku menutup mata, Aku belum lagi menjenguk kuburannya, Maka hendak aku pergi ke sana. Aku minta kau maafkan aku, Tidak dapat aku menemani kau pergi berlayar, Tidak dapat aku mengawani kau pergi mencari orang, Kim Sye Ie melengak. Eh, mengapa dia mendadak menjadi bersikap dingin terhadapku pikirnya? Sampai di sini, Sudah seharusnya kita berpisah jalan, Berkata Chiu Ye Ho Ae kemudian. Mengapa kau masih mengikuti aku Kim Sye Ie? Heran tetapi ia tertawa. Apakah kau gusar karena peristiwa barusan ia menanya? Mukanya si Nona menjadi merah. Alasan apakah aku mempunyai untuk menggusari kau katanya, Balik bertanya. Perkenalan kita bukannya perkenalan dari banyak hari, Hari ini kau justru telah membantu padaku, Buat itu aku malah bersyukur tidak habisnya, Maka, kenapa aku mesti gusar terhadapmu mendengar demikian? Kim Sye Ie menjadi bertambah heran. Ia tidak dapat menduga urusan Lee Kim Doe Ee, Hanya ia menyangka peristiwa barusan. Ia melihat rumen orang yang berubah tak wajar. Kenapa dia bermuka merah pikirnya pula? Ia menerka-nerka, Lalu ia mau menduga sebabnya hal. Lantas ia bersenyum. Ia kata, Nona kok, Tentang diriku kau mengetahuinya dengan jelas, Hanya ada satu urusan, Yang kau masih belum tahu. Aku ada berhutang kepada satu orang, Hutang itu belum aku dapat lunaskan, Maka itu aku merasa kurang tentram hatiku, Cie Hoa heran berbareng tertarik hati, Hingga ia batal bertindak ke lain arah, Untuk mereka berpencaran di situ. Ia berhenti berjalan dan menerima, Apakah itu yang membuatmu tidak puasiat tanya? Kau mengingat kepada hutangmu itu, Mestinya itulah hutang luar biasa. Apakah hutang itu kepada siapakah kau berhutangnya? Aku berhutang kepada seorang nona kecil, Namanya Li Kim Wee, Kim Syeye menyahuti, Memberitahu. Mendengar disebutnya nama itu, Hati Cie Hoa bercekat. Nona itu juga mengetahui baik sekali tentang diriku, Kim Syeye menjelaskan terlebih jauh. Mungkin disebabkan dia berkasihan atas diriku yang sebatang kelo ini, Ia memandangnya aku sebagai kakaknya. Sudah beberapa tahun ia melihat diriku, Ia mengetahui ilmu silat yang diakinkanku tidak sempurna, Jalannya tidak tepat, Ia khawatir aku tersesat, Maka ia berniat mencegah, Untuk menolongi aku. Untuk itu ia telah bekerja keras, Sampai pun jiwanya ia tidak hargakan lagi, Ia bersedia mengorbankannya untukku, Tanpa melupakan segala apa, Kim Syeye, Lalu menuturkan hal perkenalannya sama Li Kim Wee, Sampai untuk mencari dia, Nona itu telah mendaki gunung Himalaya menempuh bahaya. Sebagai seorang jujur dan baik hatinya, Kok Cie Hoa terharu, Hingga air matanya mengembeng. Sungguh seorang Nona yang harus disayangi, Ia memuji. Sekarang ia mengertilah hutang luar biasa dari Tok Ciu Hongkai itu. Ini pula menyebabkan ia semakin menghargai orang yang dijuluki pengemis E Dan yang tangannya beracun ini. Kim Syeye memandang si Nona, Ia berkata pula dengan perlahan, Dia memandang aku sebagai kakaknya, Maka aku pun menganggap dia sebagai adikku, Hanyalah sayang, Kedudukan kami berlainan. Aku telah ditakdirkan mesti hidup merantau seorang diri di dalam dunia kangong, Dia masih terlalu muda usianya, Dia belum mengin syafi, Dia belum mengerti sedalam-dalamnya tentang diriku. Dia pula dari partai lurus, Yang berkenamaan dan ayah dan ibunya sangat menyayangnya, Maka haruslah dia tinggal dan hidup dengan aman dan berbahagia. Dengan mengikuti aku, Dia tidak bakal mengicipi ketenteraman dan kebahagiaan itu. Mengertikah kau sekarang? Kok Cie Hoa mengerti. Apakah Nona itu sampai sekarang masih tetap mencari kau? Ia tanya. Benarkah ah, Tidak dapat kau membuatnya menjadi bersusah hati, Dia sekarang masih berusia terlalu muda, Berkata pula Kim Cie Ie, Kalau nanti usianya bertambah, Dia akan mengerti dan insya bahwa aku cuma dapat menjadi kakaknya, Tidak dapat, Tidak dapat, Cie Hoa mengerti, Cie Ie pasti maksudkan menjadi suami yang baik, Maka ia lantas tertawa sendirinya. Itulah belum tentu katanya. Tetapi itulah benar, Bilang Kim Cie Ie, Sungguh-sungguh. Akulah seorang yang hatinya paling gampang tergerak. Dunia memandang aku sangat aneh, Maka itu aku, Aku juga ingin mencari sesuatu yang luar biasa sekali. Ada saatnya yang aku mendapat anggapan bahwa dunia ini memandang diriku sangat tidak tepat, Aku merasa itulah aneh sekali. Kau mengerti tidak aku mengerti, Sahut Cie Hoa. Aku sebaliknya bukan orang yang hatinya gampang dibikin tergerak, Hanya di saat sekarang ini, Aku seperti mendapat serupa pandangan seperti pandanganmu itu, Tidak aneh. Nona itu mengatakan demikian sebab ia pun baru mengalami peristiwa yang menggoncangkan hatinya yang muda dan polos. Kim Cie Ie mencekal tangan orang, Rat-rat. Dibanding dengan aku, Kau jauh terlebih gagah, Katanya. Jikalau aku mendapat pengalaman seperti kau, Seperti perbuatannya Cok Kim Cie Ie terhadap dirimu, Mungkin aku menjadi gila benar-benar hatinya Cie Hoa tergerak. Memang ia telah menderita pukulan yang hebat sekali. Bahwa ia masih dapat bertahan, Itulah terutama disebabkan dia telah memperoleh didikannya Kok Cheng Peng dan Lus Unio, Ayah Angkat dan Guru yang bijaksana itu, Dan sekarang, Ia mendengar suaranya Kim Cie Ie, Yang cocok benar dengan perasaannya, Hingga hatinya menjadi terbangun, Hingga keberaniannya menjadi bertambah sendirinya. Ia pula merasakan cekalan erat dari si pengemis Edan, Hawa hangat dari si pengemis bagaikan tersalurkan ke dalam dirinya. Kim To Ako, katanya kemudian, Perlahan, aku mengerti kau. Tapi ingatlah holahmu, Tidak seharusnya kau melukai hatinya seorang nona muda belia, Itupun sebabnya mengapa selama beberapa tahun ini aku senantiasa menyingkir dari Ia-nya, Kim Cie Ie bilang, Hanya sekarang aku ingin lekas-lekas dapat menemuinya. Kau tetapkan hatimu, Tidak nanti aku melukai hati dia. Seumurku, Aku nanti menjadi seperti kakaknya untuk menyayangi dan melindunginya. Dia masih muda sekali, Maka itu hendak aku membuatnya insyaf bahwa dia haruslah mencari kebahagiaan, Di dalam hatinya, Cie Hoa menghela nafas, Di dalam hatinya itu juga ia berkata, Kau mengerti dirimu sendiri, Kau juga mengerti dia, Hanya kau tidak mengerti perasaannya seorang wanita muda di saat si wanita mengagumi seorang-orang, Bahwa untuknya itu, Laut kesengsaraan berubah menjadi taman hiburan dan neraka berubah menjadi nirwana. Kau memilangnya tentang kebahagiaannya, Mana dia mengerti itu? Kim Cie Ie mengawasi nona itu, Menatap sinar matanya. Nona kok, kau memikirkan apa ia tanya? Oh, kata si nona. Aku merasa nona itu harus dikasihani. Kapan kau akan mulai berlayar kata-kata itu tiada hubungannya satu dengan lain? Maka mendengar itu, Kim Cie Ie tercengang. Ia kata di dalam hatinya, Mungkinkah si nona telah merubah pikirannya ia lantas menyahut? Mungkin lagi dua bulan, Dari mana kau akan mulai berangkat si nona bertanya pula. Aku pikir mulai dari pelabuhan Bukit Lausan di Cenghai, Kim Cie Ie memberitahu. Bagaimana apakah kasut diberangkat bersama-sama? Aku kok Cie Hoa bersenyum. Tidak, jawabnya. Aku memikir buat membantu kau mencari tahu tentang Lee Kim Dwee. Umpama kata di dalam tempo dua bulan ini aku dapat mengetahuinya, Aku dapat pergi menyusul kau di Cenghai. Hanya pengharapan itu sangat samar-samar, Hingga ada kemungkinan aku harus menanti sampai kau sudah pulang kembali, Dengan perlahan nona ini meloloskan tangannya dari cekalan Tok Ciu Hongkai. Di kolong langit ini tidak ada resta yang tidak bubar, Katanya pula, perlahan. Maka sekarang ini, haruslah kita berpisahan. Apakah kau hendak membilang apa-apa lagi Kim Cie Ie merasakan hatinya berat sekali? Sebenarnya hendak ia mengatakan, banyak yang ia hendak bicarakan, Mungkin itu tak habis dalam tiga hari dan tiga malam, Akan tetapi, apa ia bisa mengatakannya sudah terang tidak dapat ia mengajak si nona pergi berlayar. Ia masih mempunyai janjinya dengan Lee Seng Lem. Kalau nona ini mengikut ia, mungkin ada kesulitan yang kelak. Bukankah di dalam urusannya dengan Lee Seng Lem itu ia telah memberikan janjinya bahwa Urusan itu tidak dapat ia memberitahukan lain orang kalau mengenai Lee Kim Bwe Ie menyebut berhutang, Maka terhadap Lee Seng Lem ia berhutang juga. Bedanya ialah, Lee Kim Bwe Ie itu orang dari siapa ia berhutang tetapi ia ingin sangat menemukannya, Dari Lee Seng Lem ia ingin menyingkirkan diri tetapi tak dapat ia menyingkirnya. Tok Chiu Hong Kai menghela nafas. Nona kok, katanya selang sesaat, nah, kau jagalah dirimu baik-baik. Tentang urusan lain orang, itu dapat dimengerti atau tidak, Bolehlah kau tidak usah memikirkannya, Baiklah, kata-katamu ini benar sekali berkata si nona, menyahuti. Kata-katamu melebihkan selaksa atau seribu kata-kata, Dapat aku mengingatnya, dua orang itu merasa berat untuk berpisahan tetapi mereka toh berpisahan juga. Seberpisahnya dari Kim Sye Ie, kok Chie Hoa berjalan dengan hati masgul? Ia menginsyafi bahwa dirinya sendiri senasib sama dirinya Kim Sye Le. Kim Sye Ie tidak mempunyai sanak atau kadang, demikiam pun ianya. Benar ia mempunyai ayah tetapi ayah itu mirip tidak ada, Bahkan ayahnya luar biasa buruk. Semenjak masih kecil ia sudah sebatang kera, Maka sekarang ia merasai benar hidup seorang diri ini. Dalam kemas bulan, nona ini berjalan buat beberapa pululi. Syukur untuknya, ketika Seng Matahari turun ke barat, Tandanya Seng sore lagi mendatangi, Di depannya ada sebuah kota kecil, Maka lekas-lekas ia menuju ke sana, Untuk mencari pondokan. Di tempat itu cuma ada sebuah rumah penginapan, Yang kamarnya, bagian luar dan dalam, cuma enam. Maka itu, ruang tetamu berbareng dijadikan ruang kantor dan tempat bersantap. Ketika itu sudah ada tujuh atau delapan orang tengah berdahar. Maka juga tertarik hati mereka itu mendadak melihat tibanya seorang nona, Yang bersendirian saja. Semua lantas mengawasi dengan metode pentang lebar. Cuan rumah seorang yang usianya sudah lanjut, Kecil hatinya ketika ia mendapatkan tetamu wanita ini, Bersendirian tetapi menyoren pedang di pinggangnya. Hotelku ini sudah, sudah, katanya, perlahan, ragu-ragu. Ia mau memilang hotelnya sudah penuh tetapi di situ cuma ada beberapa tetamu. Ia takut untuk mendusta, tapi ia mesti melanjuti. Katanya, semua kamar sudah ada yang pesan, Kota kecil ini bukan kota hidup, Yang ramai hubungannya dengan tempat-tempat lain, Nyata sekali tuan rumah itu bicara tak benar. Cie Hoa sudah berpengalaman juga, Ia bisa menebak hatinya tuan rumah itu, Maka ia bersenyum dan berkata, Kalau baru pesanan, Malam ini belum tentu si pemesan tiba, Maka itu coba tolong sediakan untukku sebuah kamar, Tidak bisa, Nona, Kata tuan rumah, Agaknya bingung. Jikalau si pemesan tiba, Aku bakal mengganti kerugian tiga lipat, Cie Hoa tertawa. Aku akan membayar kau tiga lipat katanya, Lantas ia merogoh ke sakunya, Atau sekonyong-konyong ia kaget di dalam hatinya. Tadi ia lupa bahwa ia berangkat dengan kesusu, Bukan cuma uang, Bahkan buntalannya pun ia telah melupakannya. Apa yang sekarang ada di tubuhnya ialah beberapa biji kancing emas, Yang tadinya ia mau pakai untuk hutangnya, Kancing mana ia simpan di dalam sakunya. Terpaksa, Ia mengeluarkan satu biji, Seraya memberikan itu kepada tuan rumah, Ia kata, Kau terimalah ini. Kau menyediakan sebuah kamar untukku, Lalu membikin matang beberapa rupa sayur untuk aku berdahar. Kelebihannya ini kau boleh ambil untukmu, Kancing itu berat satu cie lebih, Artinya seharga lima tahil lebih. Si tuan rumah juga mengerti barang, Maka ia tahu itulah pahmas tulen. Ia sebenarnya bercuriga, Tetapi ia terpengaruh oleh benda yang berkilauan itu, Maka lantas ia mengasih lihat wajah yang gembira. Baik, Baiklah katanya cepat. Nanti aku berikan ke sebuah kamar yang dipesan Ong Toa Keanjin kelakuan si nona ada kelakuan yang tak biasanya, Maka itu, Ia menarik perhatiannya beberapa tetamu itu, Yang lantas bicara kasak kusuk. Bukankah Ciehoa bersendirian saja dan romanya cantik? Lantas terdengar kata-kata dalam bahasa rahasia kaum kangong, Toa Suheng, Kau lihat wanita ini dari kalangan apa ah, Perduli apa, Dia bukannya orang yang kita lagi cari. Tidak banyak wanita yang mengerti silat. Siapa tahu kalau dia ini ada hubungannya dengan orang yang kita cari itu. Ciehoa menoleh dan mengawasi orang ketika kawannya menyahuti pula, Tak terdas. Ia melihat dua orang itu beroman luar biasa. Yang satu tinggi besar, Pempilingannya muncul. Yang lainnya gemuk, Matanya bersinar tajam. Teranglah sudah, Mereka itu pandai ilmu silat. Pula ia mendapatkan romen tak wajar dari si gemuk itu. Inilah sebab dia itu lagi memikir, Toa Suheng terlalu berhati-hati. Kita berbicara perlahan, Kita juga menggunai bahasa rahasia, Mustahil Nona itu mendapat tahu ia tidak tahu, Mahir ilmu dalam si Nona, Maka biar mereka bicara dengan perlahan, Kata-kata mereka terdengar nyata sekali. Tanpa memperdulikan dua orang itu, Ciehoa masuk ke kamarnya. Ia cuma tahu, Sikap dua orang itu mencurigai. Nyata sekali mereka itu hendak mencari seorang Nona. Entah siapa Nona itu, Yang agaknya mereka tidak kenal baik. Teranglah Nona itu musuh mereka. Kenapa terjadi begitu kalau si Nona tidak dikenal, Kenapa dia dianggap sebagai musuh atau mungkinkah mereka lagi bekerja untuk musuh si Nona Ciehoa lantas memikir-mikir, Siapa Nona itu? Sedikit wanita yang mengerti ilmu silat. Ia tahu Fang Eng dan Fang Lim dua saudara yang lihai, Tetapi mereka berdiam di gunung Tian San. Umpama kata mereka mempunyai musuh, Tidak nanti musuhnya berani sembarang mencari mereka. Juga tidak nanti musuh menyuruh orang-orang yang kenal kedua wanita itu mencari secara sembrono seperti mereka ini. Mereka pasti bukannya tandingan dua saudara Fang itu. Kecuali kedua wanita itu, Ada lagi pengcoan Tian Lie dan Cho Kim Jie. Juga mereka ini pasti bukannya lawan mereka itu. Ada pula Tong Ciehoa dan menantunya, Akan tetapi mereka sudah berusia lanjut, Bahkan si Nona Mantu sudah berumur 50 lebih dan mereka pun tinggal menyendiri serta sudah menutup pintu, Seandainya mereka mempunyai musuh, Tidak nanti musuh baru mencarinya sekarang untuk menuntut balas, Dan juga tidak perlu mereka dicari putar-putaran. Sia-sia Kok Ciehoa memikirkan, Siapa si Nona yang lagi dicari mereka ini? Di kalangan putih, Juga di jalan hitam, Ia tidak ingat wanita lainnya. Baru paling belakang ia ingat Lie Kim Dwee. Mengenai Nona ini, Ia pun bersangsi. Ia tahu Nona itu masih terlalu muda dan berada di bawah perlindungan ayah dan ibunya. Nona itu belum pernah mengacau di dalam dunia Kangou, Mustahil dia mempunyai musuh sesudah lelah memikir tanpa hasil, Akhirnya Ciehoa tertawa sendirinya. Urusanku sendiri masih belum beres, Mengapa aku mesti mencapaikan hati urusan lain orang kata ia dalam hatinya? Oleh karena ingat akan urusannya sendiri, Ia lantas menjadi berduka. Di luar kesalahannya ia diusir dari Binsan Pai. Ia memang yatim piatu, Maka itu sekarang, Kemana ia mesti pergi? Bukankah Kim Sia-ie pun senasib seperti aku? Kemudian ia ingat, Bukankah Kim Sia-ie dapat hidup merantau? Kenapa aku tidak? Toh ia tetap berduka. Ia mendapatkan pukulan batin yang hebat sekali. Maka sambil rebah, Otaknya bekerja terus. Ia bergulak-gulik, Tidak dapat ia tidur pulas. Karena itu kupingnya mendengar beberapa kali tindakan kaki mundar mandir di depan pintu kamarnya. Ia tidak takut. Ia percaya, Ia menarik perhatian karena tadi ia menggunai kancing emasnya sebagai alat pembayaran. Dengan sendirinya tiba lah seang malam. Masih Ciehoa belum dapat pulas. Kupingnya lantas mendengar suara orang bicara. Ialah dari dua orang tadi, Si tubuh besar dan si gemuk. Rumah penginapan itu kecil, Tidak heran kalau ia dapat mendengar suara orang Walaupun orang berada di lain kamar. Ia memasang kupingnya. Kabarnya kemarin ialah hari ulang tahun matinya Tok Piesinia Dan katanya banyak orang rimba persilatan yang datang bersembahyang. Apa tidak mustahil wanita sili itu pun hadir di sana jika dia benar pergi ke Binsan. Kita tidak perlu menyusul ke gunung itu. Kita tunggu saja di adi sini. Orang yang pertama bicara itu tertawa. Lus Unio sudah mati. Buat apa juri terhadap Binsan Pai kok Ciehoa berpikir. Orang menyebut-nyebut Binsan Pai dan si wanita sili. Ia menduga-duga. Ia mendengari terus. Setelah itu, orang bicara perlahan sekali. Suara mereka tidak terdengar tegas. Lah penasaran, ingin ia mengetahuinya. Maka ia turun dari pembaringannya. Ia keluar dari kamarnya. Dengan berindap-indap ia pergi ke kamar mereka itu. Untuk memasang kuping di luar jendela. Toa Suheng, katanya kau pernah melihat si nona sili katanya seorang, yang suaranya serak. Orang yang dipanggil Toa Suheng itu, kakak seperguruan yang sulung, menyahuti, ketika malam itu suhu menawan wanita itu, aku berada bersama, suhu ialah guru, atau panggilan untuk guru. Jikalau begitu, kalau nanti kau bertemu dengannya, kau pasti akan mengenal dia pasti sahut pula si Toa Suheng, tertawa. Jikalau tidak, mustahil suhu menugaskan aku tapi, aku dengar, Tian Sanpei mempunyai obat untuk mengubah warna kulit muka, sebenarnya itulah obat kepunyaan kam hangtai dari Bin Sanpei, kata si Toa Suheng, memotong. Kebiasaan membuat obat itu kemudian diturunkan kepada Tong Xiaolan dari Tian Sanpei, luas pengetahuan kau, Toa Suheng, aku kalah. Sekarang sudah terang, Tian Sanpei juga mempunyai obat menyalin rupa itu, si Toa Suheng tertawa. Aku tahu hati kau, katanya. Sebenarnya kau ketarik dengan si Nona di kamar depan itu. Kau ingin main-main dengannya, kau takut aku merintangi. Benarkah bukan begitu, Toa Suheng? Karena Nona Sili itu dari Tian Sanpei, siapa berani pastikan dia tidak mengubah kulit mukanya Nona di kamar depan itu, aku lihat, umurnya baru 20 tahun lebih kurang, dia membekau pedang, dia pun menggunai emas perhiasan sebagai uang, maka aku percaya dialah Nona yang belum ada pengalamannya. Tidakkah, dengan begitu, dia mirip dengan si Nona Sili itu mungkin dialah Nona yang kita sedang cari, kau ngaco kata si Toa Suheng. Taruh kata dia mengubah kulit mukanya, aku toh mengenali dia. Mustahil dia mengubah juga potongan tubuhnya apakah kau kira orang pun dapat mengubah sinar matanya dari mana bisa dapat diketahui mahir dan tidaknya ilmu silat orang kau tidak melihat, tetapi aku dapat. Bukan, dia bukan si Nona yang kita lagi cari maka janganlah kau menimbulkan yang tidak-tidak si Sute, adik seperguruan, mengasih dengar suara tidak puas. Umpama kata aku menerbitkan yang tidak-tidak, Suheng, janganlah kau begini galak katanya. Di dalam partai kita tidak ada semacam larangan hati Ciehoa Panas mendengar perkataan orang ini. Baiklah, aku nanti yang mengajar adat padamu pikirnya. Aku bilang, kau buta matamu berkata si Toa Suheng, menegur. Wanita di depan itu jauh terlebih liahai daripada si wanita Sili. Aku tidak berani mengganggu dia, apakah kau sebaliknya berani jikalau dia dapat dibuat permainan, mustahil aku menanti kau mulanya kok Ciehoa menganggap si Toa Suheng lurus hatinya, maka ia menyesal bahwa sangkaannya itu keliru. Meski demikian, ia mengagumi juga ketajaman matanya, yang melihat dari romen dan sinar mati saja, dia mengetahui orang pandai ilmu silat. Sutei itu berdiam, agaknya dia mendongkol sekali. Tapi tidak lama, dia sudah berkata pula, semenjak Kim Siele mengacau, Toa Suheng, kelihatannya hatimu menjadi jauh terlebih kecil. Bukankah Kim Siele yang liahai itu toh terluka di tangan guru kita Suhu bilang, kalau Kim Siele tidak mati, sedikitnya dia bakal bercacat seumur hidupnya. Dunia di jari terhadap Kim Siele, Kim Siele sebaliknya takut pada guru kita. Maka kau, mengapa kau jadi begini takut sebenarnya telah berapa lama kau belajar silat sama guru si kakak menegaskan. Kau benar tidak menginsyafi berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Di kolong langit ini ada berapa orang yang dapat melebihkan liahainya guru kita sekalipun Kim Siele, aku sangsi yang dia bakal bercacat. Bahkan aku percaya, wanita sili itu dialah yang membawa lari, ah, kau menjadi tidak percaya perkataan Suhu apakah Suhu mendusta kau tidak tahu. Aku pernah mencoba sendiri kepandainya Kim Siele, aku pernah terkena senjata rahasianya. Syukur senjatanya itu tidak dipakaikan racun. Sampai sekarang ini, apabila aku ingat itu, aku masih jari. Kok Cie Hoa terus memasang kuping? Ia tidak tahu bahwa si Toa Suheng itu ialah murid kepala dari Beng Sintong, namanya Heng Hang, dan si Sute, adik seperguruan, ialah Kiai Siu, murid nomor 11. Ketika itu hari Kim Siele mengacau di Beng Kecung, rumahnya Beng Sintong, benar Siele telah terlukakan Siulo Im Satkeng, tetapi Beng Sintong sendiri juga terkena Tokliong Ciam, jarum naga beracun. Kemudian ketika Kim Siele bersama kawan-kawannya berlalu, Beng Sintong juga berlalu dari kampungnya itu, yang ia bakar habis. Ia terluka, tempat kediamannya itu ketahuan, maka perlu ia mencari lain tempat bersembunyi. Selagi terluka ia khawatir kaum Kaipang nanti menyatroni pula. Dengan mengajak murid-muridnya, ia pergi ke kaki gunung Tai Heng San di mana di dalam sebuah lembah ia mempunyai suatu tempat sembunyinya. Ia sudah pikir, setelah sembuh dari lukanya, ia mau menyingkir terlebih jauh ke gurun utara, untuk di sana meyakinkan terlebih jauh Siulo Im Satkeng. Menurut dugaan Beng Sintong, Kim Sye Ie itu mesti terbinasa atau bercacat, ia jadi tidak berkhawatir lagi. Ia pun tidak berkhawatir untuk Lai Seng Lem, sebab meski benar nona ini musuhnya, orang masih berusia sangat muda kepandainya tidak dibuat takut. Yang membuatnya berkhawatir ialah buron atau lenyapnya Lai Kim Dwe. Semenjak meninggalnya Lus Unio, maka Tong Syaulan dari Tian San Pialah pemimpin utama dari kalangan Buen, atau Rimba Persilatan. Umpama kata Lai Kim Dwe dapat pulang ke Tian San, dia pasti akan membuatnya Tong Syaulan, Fang Eng dan Fang Lim muncul untuk memusuhkannya, dan hal itu akan membuatnya makan tak bernapsu, tidur tidak nyinyak. Mungkin Lai Kim Dwe tidak lari pulang ke Tian San guna meminta ayah dan ibunya mencari balas, tetapi Tian San Pai itu luas pergaulannya, Lai Kim Dwe dapat pergi meminta bantuannya setiap tertua orang Rimba Persilatan guna memusnahkan dia. Benar Beng Sintong di jari cuma terhadap beberapa orang, tetapi kalau setiap tertua menentang dia, itu artinya pusing kepala dan bahaya. Oleh karena itu, sambil menyembunyikan diri di dalam lembah di Tai Heng San, di satu pihak Beng Sintong meyakinkan terus dengan sungguh-sungguh ilmu silatnya Yang Lai Hai, di lain pihak ia menitahkan adik seperguruannya, Yang Chek Hau, bersama Heng Hang si murid kepala dan Gou Bong si muridnya nomor tiga, dan lainnya, dengan berpencaran, pergi mencari Lai Kim Dwe. Heng Hang berkawan dengan Kiai Siu, kebetulan sekali mereka bertemu Kok Cie Hoa di rumah penginapan itu. Kok Cie Hoa tidak mendapat tahu halnya Beng Sintong mengurung Lai Kim Dwe. Kim Sialet tidak mau menuturkannya karena ia khawatir urusan cuma membuat si Nona berduka saja. Ia juga tidak sudi banyak bicara tentang Beng Sintong, ayahnya Nona ini. Akan tetapi tentang Kim Siaie mengacau di Beng Kecung, Kok Cie Hoa pernah mendengar? Maka sekarang mendengar pembicaraan Heng Hang berdua halnya si Nona Sili orang Tian Sanpei Seraya menyebut-nyebut Kim Siaie, ia menjadi heran, ia diam tercengang. Siapa Nona itu kalau bukan Lai Kim Dwe? Ia dapat menduga tetapi ia tidak berani memikirnya, ia tidak berani juga menyebut nama Lai Kim Dwe itu. Oleh karena pikirannya kacau, Cie Hoa membuat tindakannya bersuara. Mendadak Heng Hang membuka jendela, dengan mendadak juga dia menyerang dengan sebelah tangannya. Cie Hoa kaget bukan main. Ia merasakan hawa dingin menyerang dirinya. Tanpa merasa ia berseru, siulo imsat keng kepandainya Heng Hang baru sampai di tingkat kedua, Cie Hoa tidak takut, kalau ia terkejut, itulah sebab kepastian Heng Hang ini muridnya Beng Sintong. Yang membuatnya Jerry ialah ayahnya sendiri, ayah dengan siapa ia belum pernah bertemu muka, ayah yang menjadi hantu atau iblis. Menyusul serangannya yang tidak berhasil itu, Heng Hang berlompat keluar dari jendela dengan diikut Kie Siu, dan Heng Hang terus menanya, Bengis, kau juga kenal siulo imsat keng? Pertanyaan ini dibarengi dua serangan pula saling susul. Serangannya Heng Hang belum dapat menyebabkan kematian orang dengan lantas, akan tetapi angin kepalanya sudah mendatangkan hawa dingin luar biasa, hawa yang dapat melukai orang pada goan hie atau resam tubuh, sedang siapa tenaga dalamnya belum mahir, hawa dingin itu akan membuat lemas otot-otot dan tulang-tulang hingga orang dapat gampang dibekuk. Heng Hang lantas dapat melihat tenaga dalam si nona mahir, maka ia mengerti, serangan-serangannya tidak akan melukai, akan tetapi ia ingin mencecar, mendesak nona itu. Hanya, di luar dugaannya, bukan nona itu menyingkir, berkelit atau kabur, sebaliknya, dia sengaja maju merangsak, menyambut serangan siulo imsat keng. Orang berada di depannya, ketika ia menyerang, ia pun menghajar tempat kosong. Ciehoa bahkan tertawa, sambil tertawa, sebat luar biasa, dia merangsak, sebelah tangannya diluncurkan. Sebab dengan tipu silat siau kimna, atau tangkapan kecil, dia menjambak ke arah pundak, di bagian yang colong dan lemas. Jikalau nona kok telengas, dia dapat menyambar tulang priepe orang untuk dipencet keras, buat dibikin patah atau remuk, tetapi dia murah hati, tidak pernah ia memikir kejam. Ia cuma berniat membuat henghang terbekuk, guna ia minta keterangan dari halikimbre. Tapi henghang murid kepala Beng Sintong, dia tidak dapat dipandang enteng, begitu dia merasa gelagat jelek, lekas-lekas dia meloloskan diri dengan tipu silatnya atau apau kaikah, atau meloloskan jubah, melepaskan baju perang. Dengan mendak tubuh, dia lolos, cuma bajunya kena terjamret trobek. Dia menjadi gusar, sebat sekali dia membalas menyerang, sebelah tangannya melayang. Inilah tidak disangka Ciehoa, jalan darah Kioktia Hiat di lengannya kena tertekan ujung jari tangan, hingga biar bagaimana, ia merasakan lengannya kesemutan dan kaku, hingga ia menjadi kaget sekali, tubuhnya menggigil sendirinya. Ciehoa melihat kakaknya berhasil, ia girang. Ia mau percaya, walaupun si nona mengerti ilmu menutup jalan darah, totokan kakaknya toh mesti berbahaya sekali, maka sambil tertawa lebar, ia kata, kami tidak mengganggu kau, kenapa kau justru mengganggu kami karena kau mengantarkan diri, aku tidak mau sungkan lagi. Haha, nona manis begini di mana hendak dicari lagi kata-kata itu ditutup sama lompatan maju, guna menubruk si nona. Belum berhenti tertawanya orang ceriwis ini, atau mendadak sebelah mukanya kena digaplok nyaring oleh si nona, yang menyerang dengan tiba-tiba, hingga dia menjerit kesakitan, mukanya menjadi mengok, dua bocah giginya copot. Hang-hang terkejut, dia berlompat maju, guna membantu saudaranya. Kau juga rasai tanganku berseru si nona, yang menggeraki dua tangannya saling susul, tangan kiri dengan pukulan bunga yang menyambar muka, dan tangan kanan dengan bulir bunga liu berterbangan. Itulah dua jurus dari ilmu silat Hian Li Chiang Hoat, tangan Dewi Hian Li Nioniu. Hang-hang terkejut, ia berkelit, ia mundur, atas mana, ia dirangsak. Ia juga kaget karena ia tidak menyangka si nona demikian tangguh, sudah tertotok tetapi tidak kurang suatu apa. Ia heran si nona tidak takut pada siulo imsat keng. Lus Unio mengetahui dengan baik bahwa di pihaknya tidak ada orang yang dapat melawan siulo imsat keng, maka ia mengurung diri selama sepuluh tahun meyakinkan ilmu ciptaannya, si ao yang sin kang, yang diutamakan untuk menandingi ilmu nyambeng sin tong itu. Ilmu itu tidak dapat memecah tetapi bisa mempertahankan diri dari angin jahat. Maka kalau ada dua atau tiga orang saja yang mengerti si ao yang sin kang itu, mereka dapat bekerja sama mengepung beng sin tong. Mulanya ia cuma mengharapi cokim jie bersama ek tiong bo dan cia incin dari partai ngobi ye pei, maka itu ia memesan kok cie hoa menyerahkan kitab si ao yang hian kong pit koat kepada cokim jie. Ini sebabnya selama dibinsan, meski ia telah diusir, cie hoa toh menyampaikan kitab itu. Semasa hidupnya, Lus Unio tidak mengajar muridnya ini ilmu itu dan juga tidak melarang muridnya mempelajari. Cie hoa juga tidak ketahui maksud kegurunya itu, tetapi setelah gurunya meninggal dunia, ia mempelajari itu sendiri. Tentu saja lantaran waktunya singkat, ia belum sempat memahirkannya. Ada maksudnya mengapa cie hoa meyakinkan juga si ao yang sin kang itu. Inilah sebab ia beranggapan, untuk dapat melindungi binsan pei, bertambah satu orang ada kebaikannya tidak ada kejelekannya. Untuk mengepung beng sin tong, tambah satu orang berarti tambahan besar. Tapi setelah asal usul dirinya terbeber dan cokim jie mengusir ia dari binsan pei, ia menjadi heran hingga ia mau menduga. Mungkin gurunya sudah mengetahui tentang riwayatnya itu, karena ia anaknya beng sin tongnya jadi tidak diajari si ao yang sin kang, dan pastilah ini disebabkan guna mencegah ia tak usah turut mengepung ayahnya sendiri. Ia mau percaya gurunya tentu beranggapan bahwa rahasia dirinya itu akan terus tertutup seumur hidupnya. Siapa tahu, rahasia itu terbuka dalam tempo begini cepat. Baru dua tahun cie hoa meyakinkan si ao yang sin kang. Peryakinan itu tidak ada artinya untuk dipakai melawan beng sin tong, tetapi lain guna menghadapi hang hang, yang baru mendapatkan siulo imsat kang tingkat kedua. Demikian, mereka bertempur baru belasan jurus, maka pundak hang hang sudah kena dihajar satu kali hingga kelebahkan. Ketika itu semua penghuni hotel telah pada mendusin dengan kaget, tetapi tidak ada satu yang muncul lu untuk datang sama tengah, guna memisahkan. Adalah si tuan rumah yang berteriak-teriak dari dalam kamarnya, tuan tuan. Kalau tuan tiraikasihwebsitekangzusi.com tuan mau berkelahi, silahkan pergi keluar. Penginapanku ini kecil, kalau barang-barangku rusak, aku tidak dapat menggantinya, belum habis suara ini atau terdengar suara berak-berik-beruk hebat. Itulah karena hang hang menyambar meja dengan apa ia menyerang cie hoa, kemudian dia ditiru kiai siu. Dia ini, untuk membantui kawannya, menggunai kursi dan bangku dan meja kecil untuk menghajar si Nona. Nona kok repot juga, terutama disebabkan ruang sempit. Dengan tenaga tangannya ia dapat menyempok semua meja kursi dan bangku itu hingga semuanya rusak, tetapi ini ia tidak lakukan. Ia menyayangi barang dan berkasihan terhadap si tuan rumah, maka ia main berkelit. Ketika ini digunai hang hang dan kiai siu, untuk kabur keluar dengan terus melompati tembok pekarangan yang kit. Adalah dari luar, mereka mementang bacot, budak tidak tahu mampus, jika launya limu besar, mari kejar kami pada saat itu, cie hoa berpikir keras. Tahulah ia dua orang itu siapa adanya. Ia bersangsi. Ia tahu sekarang yang sintong itu ayahnya tetapi tidak dapat ia berpandangan seperti kim si iei, untuk menganggap si ayah tidak berarti sama sekali. Ada saatnya ia memikir untuk jangan bertemu sama ayahnya itu, ada saatnya juga ia ingin menemuinya. Demikian terhadap hang hang berdua, ingin ia tidak mengejar, ingin juga ia mengejarnya. Ingin ia menanyakan mereka tentang ayahnya. Ia mau percaya, dengan munculnya hang hang berdua, mungkin sekali ayahnya berada di tempat yang berdekatan. Bin Sanpei memusuhkan ayahnya itu, sudah pasti, ayahnya pun akan memusuhkan Bin Sanpei. Urusan mereka berdua mestinya timbal balik. Untuk Bin Sanpei, berarti ancaman bencana apabila benar Beng Sintong bersembunyi di dekat-dekat sini. Ia sudah diusir cokim jiei, toh hatinya tidak bisa melepaskan Bin Sanpei. Maka karena itu, perlu ia mengetahui hal ihwalnya Beng Sintong. Masih ada satu sebab lain kenapa cie hoa ingin membekuk hang hang berdua. Iyalah buat guna kim si e e, ia hendak menanyakan mereka tentang li kim we e, si nona yang mereka itu buat pembicaraan. Maka di akhirnya, setelah ragu-ragu sekian lama, lantas ia mengambil keputusan mengejar hang hang dan kia si u. Dua orang itu sebaliknya memang lagi memancing nona ini. Hang hang tertawa mengejek. Budak liar, apakah kau tidak berani mengejar aku dia menantang? Kok cie hoa baru berhenti satu tindak ketika orang menoleh kepadanya dan, sersebatang anak panah menyambar ke arahnya. Ia bisa berkelit akan tetapi anak panah itu lewat di sampingnya, hidungnya mencium bau hacin. Maka teranglah senjata rahasia itu telah dipakaikan racun. Walaupun serangan itu tidak mengenakan padanya, cie hoa menjadi gusar, maka ia menguber pula. Ia dapat mendekati. Hang hang terpaksa, untuk memelah diri, ia menyerang dengan si u lo imsat keng. Dengan begini, ia berhasil membuat dirinya tidak kena terbekuk. Si nona kewalahan melayani pukulannya itu yang mendatangkan hawa dingin luar biasa. Dengan kelicikannya, hang hang melayani nona itu. Setiap kali ia tercandak, ialah terdesak, baru ia menyerang dengan si u lo imsat keng. Habis itu, dia lari pula. Kerelicik ini digunai terus-menerus. Maka itu, mereka terus main kejar-kejaran. Tanpa merasa, mereka telah mensiasiakan waktu setengah jam. Pula, segera mereka tiba di kaki bukit Giyok Liyong San, tidak jauh dari dusun Sin Antin. Selama itu, tiga kali hang hang meluncurkan ke udara anak panahnya, panah Choa Yam Chian, yang menjadi tanda rahasia. Anak panah itu meluncur naik dengan mengasih lihat sinar api. Kok Ciehoa menjadi mendongkol sekali, hingga ia berpikir, jikalau aku tidak berlaku telengas, ini artinya mempermainkan ketika, dan kawan-kawannya bisa keburu datang, itu artinya dia tidak bisa dibekuk maka kali ini, tidak. Menanti menyanda orang dekat seperti tadi-tadinya, ia menjejak tanah, tubuhnya lantas mencelat, bagaikan terbang menyambar, di waktu mana dengan pedang di tangan kanan ia menikam membabat, dengan tangan kirinya, ia menyerang dengan jurusnya Siao Tian Chee atau bintang kecil, menotok jalan darah Taitu Yehyat. Di dalam ilmu ringan tubuh, Ciehoa mahir sekali, dari itu, tubuhnya melesat sangat cepat. Penyerangannya ini membuatnya henghang kaget dan bingung, hingga dia menyerang dengan siulo imsat keng tanpa persiapan lagi. Tapi di saat sangat berbahaya dari silicit ini, mendadak Ciehoa merasai sambaran angin yang dingin luar biasa, hingga mau atau tidak, ia terus berjumpalitan untuk menyingkirkan diri. Ketika ia sudah lantas menginjak tanah, ia menoleh ke arah mana serangan datang. Maka ia melihat seorang tua dengan kumis jenggot panjang berdiri di depannya, orang tua mana lantas menanya ia dengan suaranya yang dingin, siapakah gurumu mengapa kau menurunkan tangan jahat terhadap keponakan muridku ini? Sebab dia yang terlebih dulu hendak mencelakai aku dengan siulo imsat keng menyahut Ciehoa. Mengapa kau menyalahkan aku? Sebenarnya aku tidak berniat melukai dia. Ciehoa tidak tahu bahwa orang tua ini ialah yang cekau, sute atau adik seperguruan dari Beng Sintou. Dia ini terkejut mengetahui si Nona mengenal ilmu silatnya yang istimewa itu. Dengan sinar metu, tajam dia lantas mengawasi Nona dihadapannya itu. Kau toh tidak terluka, mengapa kau berniat merampas jiwa orang dia tanya. Kau telah menurunkan tangan jahat, apakah itu bukan berarti kau hendak membinasakannya aku? Melainkan hendak membekuk dia, untuk ditanyakan suatu urusan, Nona kok tidak dapat menjawab. Ia ingin ketahui tentang di mana adanya Beng Sintou serta juga urusannya Likim Bwe. Mana bisa ia mengutarakan itu dia telah mengetahui rahasia kami. Henghang menyelak. Susiok, jangan kasih dia lolos yang cekhu menatap. Jadinya kau mau mencari tahu urusan Likim Bwe murid Tian Sanpe dia menegaskan. Cie Hoa tahu bahwa ia tidak bakal bebas dari satu pertarungan seru, maka ia tidak mau mendusta. Tidak salah sahutnya. Apakah salahnya dia terhadap kamu? Kenapa kamu lancang menawan dan mengurung dia yang cekhu tertawa dingin? Likim Bwe sudah kabur katanya. Kebetulan kau datang, kau boleh mengambil kedudukannya, menggantikan dia. Bukankah kau mau mencari tahu tentangnya? Baiklah, kau boleh tanya pada suhengku yang menjadi ketua kami Cie Hoa Heran. Justeru begitu, yang cekhu sudah maju untuk membekuk padanya. Tangannya orang tua itu dipentang. Yang cekhu pikir nona ini mesti dibekuk bukan saja ia telah mengetahui halnya Likim Bwe, ia pun mengerti ilmu mempertahankan diri dari Siulo Imsat Kang. Siapa mengerti ilmu itu, dialah lawan untuk pihaknya. Di dalam kepandaian Siulo Imsat Kang itu, cekhu sudah mencapai tingkat kelima, maka itu, dia ada beda jauh daripada henghang. Satu suara keras dan berisik sekali ada akibatnya serangan yang cekhu ini. Disebabkan kok Cie Hoa berkelit dengan tepat, ia lolos dari serangan yang dasyat itu, maka sebuah pohon cemara di belakangnya menalanginya sebagai korban. Pohon itu terhajar patah dan roboh seketika. Yang cekhu berlompat, guna memegat si nona. Ia mau bikin nona itu tidak bisa menyingkir ke belakang pohon. Dengan cepat ia mengulangi serangannya yang kedua, disusul dengan yang ketiga. Karena lagi-lagi si nona bisa berkelit, lagi-lagi ada pohon yang runtuh. Tanpa terhalang, Cie Hoa bisa menyingkir ke jalanan di tepi perpohonan itu. Kemana kau hendak mabur membentak yang cekhu, yang mengulangi serangannya. Dua tangannya bergerak ke kiri dan kanan, guna menghalangi si nona berkelit ke kedua arah. Nona Kok mengeluarkan napas untuk melegakan hatinya, la berlompat mengapungi diri menyingkir dari serangan hebat itu. Sekarang ia sempat menghunus pedangnya pedang Song Hoa Kiam. Maka selagi tubuhnya turun, ia melakukan penyerangan membalas. Ia menggunai tipu silap pengpok kiusiau, atau burung Garuda menyerbu ke angkasa. Eh, berseru si orang tua, yang berlompat mundur hingga tiga tindak. Kiranya kaulah muridnya Lus Unio dari Binsan Pei ka sudah ketahui nama guruku, maka kenapa kau masih berani main gila di sekitar gunung Binsan Ciehoa menegur? Yang cekhu tertawa dingin. Umpama kata Lus Unio masih hidup, mungkin aku dijeri terhadapnya katanya. Sekarang dia sudah mati, maka kenapa kau masih berani menggunai nama Binsan Pei untuk menggerta aku yang cek kau tahu baik Beng Sintong musuh dari Binsan Pei, maka itu dia tidak mau melepaskan Nona ini. Kembali dia menyerang, selalu dengan pukulan-pukulan dari Siulo Im Satkeng, yang tenaganya senantiasa dia empos bertambah. Kok Ciehoa pernah meyakinkan si Aoyang Sintong tetapi tempo peryakinannya pendek sekali, ia belum mencapai puncak kemahiran, dari itu sesudah bertempur kira-kira 30 jurus, ia merasa dadanya sesak, napasnya tidak wajar lagi, walaupun demikian, ilmu pedangnya masih belum kalut. Mau atau tidak, yang cekhu menjadi heran sekali. Mustahil Kahlus Unio telah mewariskan suatu ilmu kepandayan yang istimewa pikirnya. Dia masih berusia sangat muda, sekarang dia dapat mempertahankan diri dari pelbagai seranganku, sudah lewat 30 jurus, dia masih belum kelihatan gelagatnya bakal kalah, juga Kok Ciehoa berpikir keras. Siulo Im Satkeng dari Tua Bangka ini benar lihai, demikian pikirnya. Semasa hidupnya Suhau, aku telah diberitahukan dia baru mencapai tingkat kelima, dia kalah jauh dari Beng. Beng Sintong Pantas dulu hari itu Pangcu dari Kaipang di Kanglam telah terbinasa di tangannya Beng. Beng Sintong Nona ini tidak sudi mengakui Beng Sintong sebagai ayahnya, maka itu setiap kali memikir atau menyebut nama orang, ia ragu-ragu, ia mesti menguati hati melawan rasa sakit di hatinya itu. Yang Cekhu masih kalah dari Biat Hoa Hoa Siok, maka itu dengan Siulo Im Satkeng tidak dapat ia membuatnya Kok Ciehoa roboh, dan Si Nona, dengan mengandal pada ilmunya ringan tubuh dan pedangnya yang tajam, sanggup melakukan perlawanan terus sampai 200 jurus atau lebih, Cuma disebabkan kekhawatirannya Beng Sintong nanti muncul di situ, pikirannya sudah kacau sendirinya, hilang niatnya untuk bertempur terus, ia cuma pikir jalan untuk mengangkat kaki. Jikalau seorang lihai lagi bertempur, yang paling penting tidaklah dapat pemusatan pikirannya terganggu, demikian dengan Si Nona, semakin dia memikir untuk berlalu, semakin dia kena terdersak, sedang itu waktu, Yang Cekhu sudah menggunai kepandainya sampai di tingkat kelima, tingkat penghabisan untuknya, dengan begitu dapat dia menguasai, memegat jalan mundurnya lawan. Di saat sangat genting itu sekonyong-konyong Yang Cekhu berseru keras sekali, sebelah tangannya menggempur sangat hebat, maka tanpa merasa Kok Ciehoa roboh tak sadarkan diri. Ketika kemudian yang mendusin, ia sudah berada di dalam sebuah kamar batu di dalam lembah di Tai Hang San itu, tempat sembunyinya Beng Sintong. Begitu lekas ia membuka kedua matanya, Ciehoa melihat dirinya terkurung dan Heng Hang bersama Kiesiu menjaga ia di luar pintu kamar batu itu. Ia mau berbangkit, apa mau tangan dan kakinya lemas, tangan dan kaki itu tidak mau menuruti kehendak hatinya. Heng Hang mengawasi sambil tertawa. Apakah sampai di sini kau masih memikir untuk lari? Dia mengejek. Belum berhenti suaranya orang Shiheng ini, jauh di luar terdengar suara batuk-batuk atau berdehem-dehem yang terputus-putus, lalu terdengar juga suara tindakan kaki. Bagus. Suhu datang berkata Kiesiu, separuh berseru. Ciehoa terkejut hingga ia merasakan di atasan kepalanya ada guntur menggelegar, setelah mana dengan samar-samar ia menampak sebuah tubuh yang tinggi besar, yang rada bongkok, sedang muka orang merah warnanya. Itulah seorang tua, yang masuk terus ke dalam kamar. Itulah ayahnya sendiri, ayah yang ia belum pernah ketemukan, ayah yang menjadi musuh besar dari Binsan Pei, Beng Sintong. Apakah suhu sudah baik? Tanya Heng Hang sambil mengasih turun kedua tangannya, tanda menghormat. Hektometer menyahuti orang tua itu, jarum beracun dari Kim Syeie itu bisa mencelakai lain orang, tidak aku. Buat apa kau menghawatirkan aku bagaimana dengan urusan yang aku tugaskan kepada kamu? Apakah kamu masih belum mendapat kabar tentang di mana adanya Li Kim Bwe sekarang? Lagi-lagi dia batuk-batuk, suatu tanda dia belum sembuh seantronya dari sakitnya. Tentang Li Kim Bwe masih belum didapat keterangan, Heng Hang menjawab. Syukurnya ialah kami telah mendapatkan ini wanita muda. Hebat dia ini, dia dapat melawan Siulo Im Satkeng, jikalau suhok tidak keburu datang, tentulah teucu berdua telah kena dilukai dia, kata-katanya Heng Hang ini mempunyai dua maksud. Pertama-tama ialah ia mau menunjuk kijasanya, dan kedua ia ingin gurunya itu nanti mengompes Sin Onala memang tahu baik sekali, guru ini paling membenci ada lain orang yang bisa melawan Siulo Im Satkeng, ilmu kepandainya yang paling diandalkan itu. Hektometer bersuara guru itu. Makhluk tidak berguna seorang budak cilik saja kau tidak mampu lawan. Dan kau masih mempunyai muka untuk menemukan aku di mulut dia mengatakan demikian, di dalam hati dia berpikir, bahkan dia berkhawatir. Pikirnya, Heng Hang baru meyakinkan sampai di tingkat kedua, bahwa dia kena dikalahkan, masih tidak apa. Tetapi Yang Sutae, bukankah Yang Sutae sudah mencapai tingkat kelima kenapa ia cuma dapat merobohkan, tidak dapat melukai budak cilik ini inilah aneh. Dia ini masih berusia sangat muda, dia sudah dapat bertahan dari tingkat kelima, jikalau nanti dia telah mencapai peryakinannya sendiri, bagaimana dengan mementang match lebar-lebar, Beng Sintong mengawasi Kok Ciehoa. Katanya Lus Unio mempunyai seorang murid Kwan Bun Teo Chu, adakah murid itu kau adanya ia menanya dingin. Muka Sinona pucat pasi, ia menutup mulutnya, tidak ia menjawab. Hektometer Beng Sintong bersuara pula. Kecewa kau menjadi muridnya Lus Unio, kau tidak mempunyai nyali barang sedikit juga. Asal kau omong terus terang, tidak nanti aku membinasakanmu. Kau jangan takut mendadak Ciehoa membuka mulutnya. Aku bukan takut untuk diriku sendiri, aku takut untuk dirimu sahutnya. Ah, inilah heran kata Sintong. Sungguh kau baik sekali berkhawatir untuk diriku. Apakah yang kau takutkan itu kau mempunyai kepandayan lihai tetapi belum pernah kau melakukan perbuatan-perbuatan baik menyahut si Nona. Kau, kau, Beng Sintong tertawa bergelap memotong kata-kata orang. Kau seperti mau membilang bahwa aku ini ialah hantu yang jahat tak terkirakan katanya. Mengapa kau tidak mau bicara langsung Ciehoa merasakan hatinya sakit seperti disayat. Kau telah mengetahui kejahatanmu sendiri, apakah kau, kau tidak takut bahwa kelak di kemudian hari akan datang pembalasan atas dirimu aku, aku berkhawatir untuk dirimu, aku khawatir kau nanti menemui akhir yang tidak baik, kembali Beng Sintong tertawa tergelak. Seumurku aku tidak percaya pembalasan kelak di kemudian hari katanya nyaring. Maka tak usahlah kau berkhawatir untuk diriku, baru ia mengucap demikian atau mendadak merasa heran sekali, lah tahu benar, sepanjang hidupnya belum pernah ada orang yang bicara begini rupa terhadapnya. Bukankah orang ini musuhnya mengapa musuh justru memperhatikan dirinya, seperti menaruh belas kasihan maka ia lantas memandangi pula si Nona, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Nona kecil, kau rada aneh, katanya kemudian. Hektometer. Hektometer. Dengan mengasihani aku, kau tidak akan memperoleh kebaikan. Tidak suatu halangannya untuk memberitahukan kau. Dengan kepandayan yang aku miliki sekarang, sekarang ini cuma dua atau tiga orang yang dapat mengalahkan aku, akan tetapi nanti, setelah aku selesai meyakinkan hingga di tingkat ke sembilan, maka di kolong langit ini yang luas, tidak ada orang lainnya lagi yang dapat melawan aku. Apa yang aku buat khawatir? Kenapa aku bakal tak memperoleh akhir yang baik? Apakah orang dapat menjagoi cuma dengan mengandalkan ilmu silatnya saja? Cie Hoat tanya. Apakah kau belum pernah mendengar kata-kata tua bahwa siapa melakukan banyak kejahatan? Dia bakal mati celaka sendirinya lagipun di dalam dunia yang begini luas? Mana kau ketahui pasti tidak ada orang yang sanggup melawan Siulo Imsat Kang yang kau miliki itu lainnya aku tidak tahu. Tetapi guruku telah meninggalkan semacam ilmu yang bisa dipakai untuk menindas kepandayanmu itu. Beng Sintong tertawa dingin. Sudah sepuluh tahun aku hidup bersembunyi di gunung. Tai Hang San, selama itu belum pernah aku mengganggu di akatannya. Ia maksudkan Lus Unio. Siapa tahu dia justeru memikir untuk membuat celaka padaku. Lus Unio, oh Lus Unio, kau memandang aku terlalu enteng. Di masa hidupmu kau tidak datang untuk mencumpur aku, setelah mampus kau suruh seorang bocah datang menyeturukan padaku, maka mana dapat kau mencelakai aku kok Cie Hoa berkata, juga dengan dingin, memang sekarang aku bukanlah tandingan kau, tetapi nanti, di dalam tempo lima tahun, nanti ada orang yang bakal meyakinkan sempurna kepandayan peninggalannya guruku itu dan orang itu pasti bakal datang mencari kau. Maka kalau dari sekarang kau mengubah hatimu yang jahat, selama lima tahun yang mendatang kau mengumpul kebaikan, bila saatnya tiba, mungkin musuhmu itu dapat memberi maaf kepadamu Beng Sintong tertawa lebar. Selama beberapa puluh tahun, cuma ada orang yang datang kepadaku untuk memohon ampun katanya Jumawa. Sebaliknya, mana dapat aku bertekuk lutut terhadap orang lain sekalipun gurumu, di masa hidupnya, dia tidak berani datang mencari aku. Maka aku tidak percaya, sesudahnya mati, dia dapat meninggalkan kepandayan yang liyai luar biasa. Kau bicara demikian rupa tentang ilmu warisan gurumu itu, coba kau membacakannya untuk aku dengar oleh karena kau tidak takut, buat apa aku membacakannya untukmu berkata si nona. Mukanya Beng Sintong menjadi merah. Ia batuk-batuk. Eh, budak cilik, kau benar-benar tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal katanya. Apakah kau kira karena aku takut? Maka aku menyuruh kau membacakannya. Sebaliknya, aku hendak menunjukkan ngebraholnya gurumu itu, supaya kau, si katak di dalam tempurung, dapat mementang matamu lebar-lebar. Supaya kau menginsyafi iyehainya siulo imsat keng, ilmu yang jauh di luar terkaan gurumu itu kok cihyehoa juga tertawa dingin. Justru kau sendiri si katak di dalam tempurung ia mengejek balik. Apakah kau kira kau dapat menerka kepandayannya guruku hektometer? Sebenarnya, tanpa kau menyebutkannya aku sudah ketahui hatimu. Yang benarilah kau jari terhadap guruku, dan kau juga takut ada orang lain yang nanti dapat memunahkan siulo imsat keng. Maka juga kau memancing kemurkaanku, supaya aku mau memberitahukan kau kepandayannya guruku itu, supaya dengan begitu kau jadi dapat bersedia-sedia untuk melawannya air mukanya. Reng Sintong berubah. Nona itu telah membeherah sia hatinya. Kau sekarang berada dalam tanganku, kau masih berani ngacobe lo, katanya dingin, bengis. Kau berani berlaku kurang ajar terhadap aku. Apakah kau menyangka aku benar-benar takut pada Binsan Pekamu hingga aku tidak berani berbuat sesuatu atas dirimu lekas kau membacakan? Mungkin aku nanti memberi keringanan terhadapmu Ciehoa berlaku bandel. Meski kau meminta sehingga selaksa kali, tidak nanti aku suka membacakannya di luar kepala katanya pasti. Beng Sintong menjadi sangat mendongkol, ia murka tidak kepalang. Kau menyayangi jiwamu atau tidak ia membentak? Kok Ciehoa mengangkat kepalanya, untuk mengawasi ayahnya itu, yang tidak mengenalnya? Aku tahu kau memang si Raja Iblis yang biasa membunuh orang dengan matah, tidak berkesip katanya nyaring. Aku justru penasaran sekali untuk mereka yang telah terbinasa di tanganmu. Tetapi aku, jikalau aku mesti terbinasa di tanganmu, aku puas sekali. Itulah kehendakku Ciehoa bicara dari hal yang benar, lah telah mengatakan di dalam hatinya, kau melahirkan aku, maka kau juga dapat membinasakan aku. Dengan begitu kau akan dapat mengakhirkan perhubungan kita ayah dan anak. Memangnya aku tidak ingin mempunyai ayah semacam kau, dan aku juga tidak menghendaki yang kau mengetahui akulah anakmu. Nona ini berlaku berani tetapi tenang, ia bersiap sedia menanti ayah itu membunuhnya. Tapi sikapnya ini justru membuat herannya ayah itu. Bukankah Sintong telah melihat seorang Nona yang tidak takut mati Sintong menatap Nona di depannya itu? Ia heran, ia tidak mengerti sekali. Dengan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa ia pernah melihat Nona ini, bahwa ia pernah mengenalnya. Ya, siapakah dia mengapa dia seperti aku telah kenal? Baik demikian pertanyaan yang timbul berulang-ulang dalam hati Sanubarinya. Suhu, berkata Henghang, ketika ia menampak sikapnya guru itu. Ia pernah dihajar Ciehoa selama di rumah penginapan, ia bersakit hati, ia membenci sangat si Nona. Ia pikir sekaranglah saatnya untuk ia mencari kepuasan. Suhu, ini macam manusia tulang rendah, tanpa dihajar, tidak nanti dia suka bicara. Jikalau dia lantas dibinasakan, untuknya sangat menyenangkan, maka itu baiklah suhu tunggu sebentar, nanti aku mengambil cambuk pekeliong pian, dengan cambuk itu dia dihajar. Lihatlah, apakah tulangnya jauh terlebih kuat daripada cambuk itu? Beng Sintong berpaling kepada muridnya itu, matanya menderlik. Siapa menghendaki kau banyak mulut bentaknya? Lekas pergi Henghang menepuk-nepuk kempulan kuda tetapi kena menepuk kakinya binatang itu, ia menjadi jengah, dengan mengangguk-angguk dan menyahuti ia berulang-ulang, ia mengundurkan diri. Ia heran bukan kepalang. Bukankah si Nona berlaku kasar sekali dan bahkan kurang ajar mengapa gurunya tidak menjadi gusar sebaliknya seperti orang yang merasa kasehan tentu sekali murid ini tidak dapat menebak hati gurunya itu. Pada detik itu dengan tiba-tiba Beng Sintong ingat istrinya. Tidak salah, tidak salah demikian pikirnya. Inilah gerak-gerik istriku. Beginilah biasanya sikap istriku setiap kali aku berbuat sesuatu yang busuk. Inilah sinar matanya. Ah, dia telah meninggal selama 20 tahun, aku hampir lupa, atau sekarang aku melihat pula sikapnya ini, seumurnya Beng Sintong tidak pernah takut kepada apa juga, hanya entah kenapa, sesaat ini ia menggigil sendirinya, tubuhnya gemetaran, hingga ia lekas-lekas menyingkir dari tatapan Ciehoa. Kau, kau siapa ingatannya? Cepat, gelisah. Bukankah kau telah mengetahuinya dari siang-siang si nona balik menanya. Akulah muridnya Lus Unio dari Binsan P. Aku tanya kau kau siapa dan apa namamu Sintong menjelaskan. Hatinya Ciehoa sakit sekali, maka ia mesti mengeraskannya untuk menahan kesedihannya. Aku kok Ciehoa, sahutnya perlahan. Siapakah ayahmu Beng Sintong tanya pula. Ayah, ayahku ialah, lekas bilang Sintong mendesak, makin bergelisah hatinya tegang sendirinya. Iyalah, iyalah, menyahut si nona, susah. Iyalah siapa desak pula jago tua itu. Iyalah liang oung tai hiap kok Cengpeng, menyahut Ciehoa akhirnya. Sintong menghela nafas, ia berlegah hati. Jadinya kaulah anaknya kok Cengpeng, dia mengulangi. Eh, mengapa kau mengeluarkan air mati ia heran. Ia melihat nona itu menangis. Tak tahan lagi Ciehoa akan kedukaannya. Ia menangis sesenggukan. Aku teringat akan ayahku, ia menyaut. Ayahku itu, ayahku itu, ia telah meninggal dunia. Mana ayahku ketahui penderitaanku hari ini, Sintong tidak tahu bahwa di matanya, di hatinya, putrinya ini, dia telah dianggapnya sudah mati. Sudah, jangan menangis, jangan kau menangis, kata Sintong, seperti membujuk. Kau tidak suka bicara, sudahlah. Aku tidak akan membunuh kau, aku tidak akan memukulmu, jangan kau takut. Habis mengatakan demikian, kembali Sintong merasa aneh sekali. Untuk pertama kalinya, inilah perasaan kasehan pertama yang timbul di dalam lubuk hatinya yang keras, terutama terhadap seorang yang tidak dikenal. Kok Ciehoa menyusuti air matanya? Apakah kau akan membiarkan aku berlalu katanya? Tapi Beng Sintong menggeleng kepala. Tidak bisa sahutnya, cepat dan keras. Atau mendadak, kembali ia ingat suatu apa. Ia lantas menanya, tahun ini berapa usiamu 20 tahun, sahut Ciehoa sebenar-benarnya. Tubuhnya Sintong bagaikan terhuyung, ia seperti tak kuat berdiri tetap. Hanya, lagi-lagi dapat ia segera menguati hati. Ia kata di dalam hatinya, di kolong langit ini mustahil ada kejadian yang begini. Kebetulan dulu hari itu tidak sempat aku menolongi dia, dia terluka parah. Mereka, ibu dan anak, tertinggalkan di tegalan berlukar. Anak umur setahun itu, tidak ada yang rawati, apa mungkin dia dapat hidup seorang diri. Tetapi dia ini, dia mengapa menatap aku dengan sinar matanya ini. Dia pun berumur 20 tahun. Lagi-lagi tubuh jago tua ini menggigil sendirinya. Kau tidak mau membunuh aku, juga kau tidak mau melepaskan, kata Ciehoa. Habis buat apakah aku berada di sini. Sintong mengawasi. Ia lantas ingat pula bahwa orang ialah muridnya Lusunio. Ia lantas seperti sadar pula. Katanya di dalam hatinya, Lusunio mewariskan ilmu kepandayan yang dapat menaklukan aku, dia ini ialah muridnya, mana dapat aku gampang-gampang membebaskan dia ah, mungkin karena aku terlalu memikirkan istriku dan mendapatkan dia mirip sifatnya dengan sifat istriku, hatiku menjadi lemah, hingga aku menjadi bersangsi. Bukankah di dalam dunia ini tak terhitung banyaknya nona-nona usia 20 tahun mustahilkah ada begini kebetulan bahwa di alah anakku perempuan ia memandang pula si nona, kembali meti mereka bentruk. Kembali ia melihat sinar metu istrinya, hingga ia bergemetar pula. Lekas-lekas ia menyingkir dari sinar metu nona itu. Aku hendak membiarkan kau berada di dampingku katanya kemudian, suaranya dalam. Seumurku, kau mesti mendampingi aku hati Ciehoa terkesiap. Mendampingi kau seumur hidupmu katanya. Jikalau begitu, aku lebih suka kau binasakan saja padaku jikalau tidak demikian, kau mesti menuliskan semua kepandayan yang diwariskan gurumu itu kata Sintol. Ciehoa berdiam, hatinya berpikir. Kepandayan yang diwariskan gurunya itu memang diperuntukkan menaklukan Beng Sintong, kalau kepandayan itu ia ajarkan pada Sintong percuma ia ketolongan dan hidup terus. Dengan membuka rahasia, ia seperti menolong Sintong. Siapakah Sintong itu dialah si raja hantu tetapi dia pun ayahnya sendiri. Tegakah ia membiarkan ayahnya dibinasakan orang hanya, kalau ia membuka rahasia, bagaimana ia terhadap gurunya yang telah berada di alam baka itu, bagaimana ia terhadap semua saudara asal seperguruan, atau sesama kaumnya dari Binsan P. Bukankah ia menjadi berdurhaka, murtad terhadap partainya? Maka bimbanglah nona ini. Tidak, tidak pikiran sejenak kemudian. Tidak dapat aku memberitahukannya. Memang benar aku tidak berjanji suatu apa pada sekalian saudara partai akan tetapi di depan kuburan suhu telah aku mengangkat sumpah. Aku telah mengangkat sumpah akan tidak mengakui pula dia sebagai ayahku. Bukan main bingung dan berdukanya. Cieho Amakair matanya lantas mengucur draseh. Kenapa kau menangis pula tanya Beng Sintong heran? Dengan memastikan kau mendampingi aku, adalah maksudku untuk mewariskan semua kepandaianku kepadamu. Apakah tidak bagus untuk menjadi muridku buat orang lain? Meminta juga masih belum dapat Cieho Amakair membungkam, ia menjeleng kepala. Melihat keraguan-keraguan orang itu, Beng Sintong menjadi heran dan bercuriga karenanya, lah mau menanya pula nona itu, atau mendadak ia melihat munculnya muridnya yang nomor dua, Gou Bong. Tian Chiu Sintou Kie Siau Hang minta bertemu sama suhu kata murid itu. Suruh dia pergi kata Sintong, keras dan mendadak, hari ini aku tidak mau menemui siapa juga tetapi, suhu, kata murid itu, heran, dia bilang dia datang untuk urusan yang sangat penting. Dia datang dengan tubuhnya telah terluka berat apa sangkutannya denganku kalau dia hidup atau mampu Sintong kata. Biar urusan perlu bagaimana juga, aku tidak mau campur tau belum lagi. Gou Bong berkata pula, di luar pintu sudah terdengar suara yang parau, Beng Sintong, tahukah kau kenapa aku terluka? Aku terluka karena untuk kau, tahu ji kalau hari ini kau tidak menolongi aku, maka dilain ketika kau pasti bakal terbinasa di tangan orang Binsan Pei Sintong heran, ia tercengang. Baiklah, Cian Ciu Sintou katanya kemudian. Kau berani lancang masuk kemari? Baik, aku memberi izin kau masuk. Jikalau kau bicara dusta, akan aku hajar kau setengah mampus. Habis berkata begitu, Sintong menguncikan Cie Hoa di kamar samping, lalu ia membuka pintu mengasih masuk kepada Cie Sio Hong, orang yang dijuluki Cian Ciu Sintou, ialah si malaikat pencopet tangan seribu. Orang itu lantas bertindak masuk, tubuhnya berlumuran darah, sebelah tangannya tergantung.